Wiro Sableng 021, Neraka Puncak Lawu Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Neraka Puncak Lawu Saat itu memasuki permulaan musim semi Pohon-pohon yang dulu gundul tak berdaun kini kelihatan mulai menghijau segar kembali Di bagian barat daratan Madin yang leas menjulanglah pegunungan Gunung Lawu dengan lebih dari setengah lusin puncak-puncaknya yang tinggi Sebegitu jauh hanya 1-2 saja dari puncak pegunungan ini yang pernah diinjak kaki manusia Pegunungan Lawu memujur dari barat ke timur Diapit di sebelah utara oleh daerah Gondang dan pegunungan Kendeng Di sebelah selatan terletak daerah Jati Serana, Peruantara dan pegunungan Kidul serta dataran tinggi Tawang Mangu Pegunungan Lawu bukan saja dikenal sebagai sebuah pegunungan terbesar di Madiun Namun juga merupakan pusat satu partai silat terkenal dan disedani pada masa itu yakni Partai Lawu Megah Sejak Resi Kumbara mengundurkan diri 5 tahun yang lalu maka tampuk jabaran ketua dipegang oleh adiknya yang juga merupakan adiknya seperguruan Resi Tumbal Soka Adapun pengunduran diri Resi Kumbara, selain usianya yang sudah hamat lanjut yakni hampir mencapai 100 tahun Padri ini sudah jemuh dengan segala macam urusan partai yang menyangkut seribu satu macam masalah keduniaan Kalau Resi Kumbara dulu sempat dan berhasil mengangkat nama Partai Lawu Megah menjadi satu partai besar yang dihormati dan disegani Maka agaknya tidak demikian dengan Resi Tumbal Soka Sejak dia memegang jabatan ketua, banyak perubahan-perubahan yang dilakukannya di dalam partai Keluar pun dia kurang mendapat tempat yang baik karena tindakan-tindakannya yang tidak tepat Akibatnya Partai Lawu Megah pernah berselisih faham dengan partai-partai silat besar lainnya Bahkan satu telah terjadi bentrokan yang membawa korban dengan Partai Merapi Indah Beberapa orang pada ritua pernah menemui Resi Kumbara di ruangan samadinya Mereka melaporkan keadaan di dalam dan di luar partai dan meminta agar Resi Kumbara suka memegang jabatan ketua kembali Sekurang-kurangnya untuk sementara sampai kemendungan selama ini bisa dipulihkan Cuma sayang Resi Kumbara menolak Orang tua ini berkata, apa yang sudah ku serahkan pada orang lain tak boleh ku minta kembali Demikian juga dengan jabatan ketua partai Adik-adikku, sebenarnya kalian datang ke alamat yang salah Bukan aku yang harus kalian temui, tapi kakak kalian, Resi Tumbal Soka Bukankah kalian bisa berembuk dengan dia? Bukankah kalian pembantu-pembantunya? Temui dia dan carilah jalan yang sebaik-baiknya Cuma satu hal aku ingin tekankan Aku tidak suka melihat adanya keretakan di antara kalian Tak ada yang paling baik daripada musyawarah dan persatuan Nah, sekarang kalian pergilah Aku tak ingin diganggu lebih lama Kelanjutannya tak ada seorang pun di antara paderi-paderi tua itu yang menemui Resi Tumbal Soka Mereka tahu sifat ketua mereka ini Selain mempunyai pribadi yang tertutup Juga sulit untuk diajak berunding Dia merasa bahwa hitam putih segala sesuatunya dalam partai adalah di tangannya Dia bisa saja mendengarkan pendapat-pendapat para pembantunya Namun apa maunya juga yang kelak akan dijalankan Akibatnya dalam tubuh para pimpinan partai terjadi kelompok-kelompok yang saling bertolak belakang Kelompok pertama dipimpin oleh Resi Permana yang ingin melihat partai lau megah kembali Seperti masa sewaktu dipimpin oleh Resi Kumbara Kukuh di dalam dan mempunyai hubungan baik di luar dalam kalangan perselatan Kelompok kedua dipimpin oleh Resi Godra Ketidaksenangan paderi ini terhadap ketuanya lebih banyak ditimbulkan oleh hal-hal pribadi Sesudah Resi Kumbara mengundurkan diri Maka dengan usianya yang sudah 90 tahun Paderi Resi Godra merupakan orang yang paling tua di partai lau megah Dengan sendirinya dia merasa mempunyai hak untuk menduduki jabatan ketua Namun dia menjadi kecewa sekati ketika jabatan itu diserahkan pada Resi Tumbal Soka Padahal paderi ini 10 tahun lebih muda dari dia Rupanya Seng ketua yang lama lebih mementingkan hubungan darah Resi Tumbal Soka Adikandung Resi Kumbara daripada Tata Keruk yang berlaku Ditambah dengan sikap dan salah urus dari Resi Tumbal Soka Maka semakin tidak sukalah paderi yang satu ini terhadap ketuanya itu Kelompok ketiga ialah kelompok Resi Tumbal Soka sendiri bersama pendukung-pendukungnya Meskipun di luaran paderi tiga kelompok tersebut masih menunjukkan sikap rukun dan saling hormat Namun damdiam laksana api dalam sekam mereka saling bertentangan Pada pagi hari itu hujan rintik-rintik turun di puncak gunung lau Menyaksikan keadaan puncak ini nyatalah bahwa ada satu peristiwa besar tengah terjadi di pusat partai terkenal ini Para pucuk pimpinan dan anak-anak murid partai semua berkumpul di sebuah lapangan besar Pada tengah-tengah lapangan ini berdiri sebuah tiang kayu setinggi 3 meter Lengkap dengan seutas tambang besar Salah satu ujung tambang ini dibuhul demikian rupa membentuk lingkaran sedang ujungnya yang lain terikat kukuh pada palang kayu di atas tiang Sebuah kursi terletak dekat tiang itu Sekali memandang saja jelaslah bahwa benda-benda itu dipersiapkan untuk menggantung seseorang Sejak berdirinya partai lau megah hampir 200 tahun yang silam, tak pernah hal seperti ini berlangsung Baru waktu Resi Tumbal Soka menjabat ketualah peristiwa ini terjadi Gerangan siapakah yang hendak digantung pada ragi hari itu? Ketua partai berdiri bersama pembantu-pembantunya sekitar 20 langkah sebelah kanan tiang gantungan Di samping Resi Tumbal Soka tegak seorang darah berpakaian biru Rambutnya kusut dan wajahnya yang cantik kelihatan mendung Sebentar-sebentar dia pergunakan sehelai sapu tangan untuk menyapu air matu yang jatuh membasai pipinya Sularwasih, hentikan tangismu Mana ketabahan hatimu sebagai seorang murid partai lau megah Resi Tumbal Soka berkata pada gadis berpakaian biru Gadis ini adalah murid kesayangannya Guru, kalau guru mengizinkan, murid lebih suka mati bunuh diri saat ini juga Sularwasih tiba-tiba menyahut dengan suara parau Jangan ngacol ketua partai lau megah kelihatan marah Bukan kau yang harus mati, tapi bangsat terkutuk itu Kau akan saksikan sendiri kematiannya di tiang gantungan Sebentar lagi Resi Tumbal Soka memandang berkeliling kemudian berseru Bahwa pemuda laknat itu ke tiang gantungan suara teriakan Seng ketua yang disertai hawa amarah dan tenaga dalam amat tinggi Laksana geledek menggetari seantero puncak gunung lau Bila getaran teriakan itu sirna, kesunyian mencengkam menegangkan Dari arah rumah besar kelihatan seorang pemuda berkulit coklat keluar digiring oleh dua orang anak murid partai tingkat tertinggi Di sebelah depannya mendahului seorang Resi Pemuda berkulit coklat itu memiliki rambut gondrong sampai kebau Kedua tangannya diikat di sebelah belakang dengan sehelai menang aneh yang bagaimanapun diusahakannya tak sanggup diputuskan Tampangnya tolol, tapi sikapnya gagah bahkan dia melangkah cengar cengkir Seolah-olah tengah dalam perjalanan ke satu tempat yang bagus Bukan tengah menuju ke tiang gantungan yang telah disediakan untuk dirinya Murid-murid partai berkerungun di sebelah timur menyeruak memberi jalan Pemuda asing dan pengiringnya sampai di depan tiang gantungan Ketegangan semakin memuncak Kesunyian tambah tidak enak Resi tumbal soka menganggukan kepala pada paderi yang menyertai pemuda berambut gondrong itu Dan seng paderi lantas membalikan diri, berpaling pada si pemuda Orang asing yang mengaku bernama Wirosa Bleng katanya dengan suara lantang hingga terdengar kesegena penjuru Kami orang-orang partai lawu megah masih bersedia memberikan sedikit kelonggaran padamu Sebelum kau menjalani hukuman mati di tiang gantungan titik tawanan yang hendak dihukum mati itu Ternyata adalah pendekar 212 Wirosa Bleng, murid yang sinto gendeng dari gunung gede yang sejak beberapa tahun belakangan ini bertualang di daratan Tiongkok Wiro tersenyum mendengar ucapan paderi itu Terima kasih Kelonggaran apakah yang kalian hendak berikan padaku Tanda seru bertanya Wirosa Bleng Tak acuh tanpa memandang pada paderi yang tadi berkata padanya Sebelum menjalani hukuman mati kau diperkenankan mengajukan satu permintaan atau menyampaikan pesan terakhir Kembali Wirosa Bleng tertawa cengar-cengir Aku tak punya karib kerabat apalagi sanak saudara di sini Pesan apa dan kepada siapa pula aku ku sampaikan kalau begitu permintaan terakhir saja Kata paderi itu Permintaan terakhir tanda tanya Wirosa kerenyitkan kening Kalian sudah memutuskan untuk membunuhku secara biadab Kini kenapa meributkan segala soal tetek bengek begini rupa Gantung saja aku detik ini juga habis perkara mendengar kata-kata Wirosa itu Resi tumbal soka menjadi marah wajahnya dan berkata lantang Kau dihukum gantung secara biadab karena kau telah melakukan kekejian yang biadab Itu sudah pantas menjadi bagianmu Jika kau tidak ada kata-kata atau permintaan terakhir Itu lebih baik Kau akan lebih cepat kami singkirkan dari puncak gunung lawu ini Resi tumbal soka Mulut dan pendapat manusia itu tidak selamanya bisa dijadikan hakim yang adil Kudengarkan kau banyak melakukan hal-hal yang sembrono sebagai ketua partai Itu sebabnya ada yang tidak menyukaimu di pihak orang dalam sendiri dan juga di dunia perselatan Habis berkata begitu Wirosa tertawa mengekeh Marahlah ketua partai lawu megah Dia berteriak, gantung dia sekarang juga diam-diam dingin juga tengkuk pendekar 212 dan bergetar juga dadanya Ketika bahulan tali hendak dilingkarkan ke lehernya lewat kepala Tiba-tiba dia berteriak, tunggu dulu aku ingin mengajukan satu permintaan terakhir kurang ajar Lekas katakan apa permintaanmu teriak resi tumbal soka jengkel dan marah sekali Dia memberi isyarat Padari yang hendak menjeratkan tali ke leher Wirosa menurunkan tangannya kembali Sepasang matu Wirosa Bleng bergerak ke arah gadis berpakaian biru yang masih sibuk menyekair matanya Dia goyangkan kepalanya pada gadis ini seraya berkata Aku ingin bicara dengan gadis itu semua orang saling pandang Tentu saja mereka tidak menduga sang tawanan akan mengajukan permintaan demikian Semua orang memandang pada resi tumbal soka menunggu keputusannya Ketua partai ini sendiri kelihatan bergerak-gerak pelipisnya Dia berusaha menekan amarahnya dan kemudian berkata Kau kami beri kesempatan untuk bicara dengan gadis itu Tapi cepat dan singkat adik, kau kemarilah mendekat Wirosa Bleng berseru Sularuasi memandang melotot Mulutnya terbuka, manusia terkutuk Aku tidak sudi bicara denganmu sepasang alis matu Wirosa Bleng naik ke atas Keningnya mengerenyit Jika kau tak mau bicara denganku Berarti kelakau-kelakau penasaran seumur hidup Kata pendekar itu pula Kaulah yang bakal jadi setan penasaran teriak Sularuasi Sularuasi, kita harus memenuhi apa yang telah kita janjikan Kau harus dengar apa yang dikatakannya Ujar si tumbal soka Lalu berpaling pada Wiro Katakan lekas apa yang inginkah sampaikan padanya Apakah dia tidak boleh maju lebih dekat kehadapan kutanya Wiro Mulidku, kau majulah sampai tiga langkah dari hadapannya Kata si tumbal soka Karena diperintah gurunya Meskipun hati kecilnya membantah Namun dia tak berani menolak Sularuasi melangkah kehadapan Wiro Sableng Sekarang bicaralah seru ketua partai lawu megah tak sabaran Karena dilihatnya Wiro masih cengar-cengir Adik, kau, cantik sekali jika menangis begini Kedua pipimu jadi merah Kata-kata itu diucapkan oleh Wiro setengah berbisik hingga cuma Nona Sularuasi saja yang dapat mendengarnya Dan si Nona justru tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya Plak satu tamparan mendarat pipi Wiro Demikian kerasnya hingga bibirnya luka dan mengeluarkan darah Selagi semua orang tercengang-cengang melihat kejadian itu Wiro kembali membuka mulut Nona Sularuasi, aku bersumpah bahwa aku sama sekali tidak merusak kehormatanmu Seorang lain yang melakukannya dan aku yang jadi kambing hitamnya Kata-kata ini diucapkan Wiro dengan suara keras hingga semua orang mendengar Muridku, kembali ke tempatmu semula terdengar seruan paderi resi tumbal soka Sesaat Sularuasi masih tegak menatap tajam pada Wiro Sableng Entah tertegun dalam kemarahannya, entah terpukau dalam ketidakpercayaannya atas pengakuan pemuda berambut gondrong itu Kemudian sadar akan kata-kata suhunya, gadis ini melangkah, mundur, kembali ke tempat semula Laksanakan hukuman sekarang juga terdengar kembali seruan resi tumbal soka Maka tali penggantung dilingkarkan ke leher pendekar 212 Wiro Sableng Dua orang murid partai dengan paksa dan susah payah menaikkan pemuda itu ke atas kursi Mereka kemudian memegangi tawanan itu agar jangan berontak Selagi perintah untuk menyingkirkan kursi yang dipijak Wiro ditunggu Tiba-tiba dalam kesunyian yang amat menegangkan itu terdengarlah suara nyanyian yang amat santar Demikian santarnya sehingga semua orang yang ada di situ termasuk resi tumbal soka Dan para pimpinan partai lau megah yang berkepandaian tinggi merasa liang telinga masih bergetar Semakin tinggi mendaki puncak gunung lau semakin indah permai pemandangan Semakin sembrono tindakan seorang pimpinan semakin jauhlah dia tersesat Dalam aturan dunia perselatan keadilan sejati tidak ada di muka bumi ini hukum yang benar jarang ditemui Semua orang bisa jadi hakim tapi tidak semua orang bisa menghakimi tindakan diri sendiri Kata-kata dalam nyanyian itu membuat para resi tumbal soka berubah Dia berpaling ke arah timur Baru saja dia putar kepalanya Tau-tau sesosok tubuh laksana bayangan kilat telah berkelebat di depan tiang gantungan Seorang kakek-kakek kini kelihatan berdiri di situ Mukanya demikian kurus hingga hampir menyerupai tengkorak hidup Tubuhnya pun luar biasa kurusnya hingga kelihatan seperti jerangkong Melihat kakek-kakek ini Wiro berseru keras Pendekar pedang akhirat Kakek, aku yang hendak dihukum mati ini rupanya masih diberi kesempatan untuk mengaturkan hormat dan mengucapkan selamat tinggal padamu Apakah selama ini baik-baik saja ternyata kakek yang datang ini adalah pendekar yang telah menggetarkan dunia persilatan selama puluh tahun Yang beberapa waktu lalu pernah diselamatkan Wiro Sableng dari satu lubang sekapan yang hampir merengutkan nyawanya Pendekar pedang akhirat mendungak pada Wiro yang tegak di atas kursi Lalu tertawa gelap-gelap Selama ini aku ada baik-baik saja, sobatku Tampaknya kau sendiri tidak berada dalam keadaan baik-baik Heh, nasibmu sungguh malang harus mampus di tiang gantungan, Wiro menyeringai kecut Si kakek kemudian celengak-celengguk seputar pedataran yang penuh oleh para pimpinan dan murid-murid partai lawu megah Kemudian pandangannya tertumbuk Dia tertawa dan menjura lalu berkata Ah sobatku resi tumbal soka, sudah hampir empat puluh tahun sejak aku penghabisan sekali menginjakan kaki di puncak gunung lawu ini dulu Ternyata kini banyak perubahan Ada apakah sebenarnya saat ini di sini, sobatku sesaat resi tumbal megah masih berdiam diri Terkesiap oleh kedatangan si kakek yang tidak diduganya, yang ternyata mengenal tahanan yang hendak digantung Kemudian dia ia ingat dan buru-buru balas menjura Selamat datang di partai tumbal soka, sobatku pendekar besar pedang akhirat Hai, julukanku hanya pendekar pedang akhirat Tak perlu ditambah dengan kata besar dan ini membuat wajah resi tumbal soka menjadi bersembuh merah Padri-padri yang lain tak berani membuka mulut, bahkan bergerak dari tempat masing-masing pun tampaknya mereka takut Semuanya tahu siapa adanya kakek bermuka tengkorak ini Seorang tokoh silat yang sampai hari itu masih dianggap sebagai datuknya orang persilatan Yang ilmu kepandainya sukar dijajagi Bahkan resi kumbara yang sudah mengundurkan diri belum tentu setingkat kepandainya dengan kakek jerangkong ini Apalagi jika dibandingkan dengan resi tumbal soka Eh, aku tidak melihat sobat lamaku padri resi kumbara Tiba-tiba pendekar pedang akhirat berseru lagi dan memandang celangat celinguk kian kemari dengan sikap lucu Tapi tak satu orang pun berani tertawa Kecuali murid yang sinto gendeng yang terus-terusan saja cengar-cengir Kakakku itu sudah mengundurkan diri dari segala urusan partai Akulah kini yang menjadi ketua partai lawu megah Menyahuti resi tumbal soka Oh, begitu? Astaga! Kalau begitu aku harus sekali lagi memberi penghormatan dan kembali si kakek jerangkong itu menjura Penghormatan yang sekali ini terasa satu hinaan halus oleh resi tumbal soka Tapi dia tak mau memberikan reaksi apa-apa Cuma wajahnya saja yang kembali kelihatan bertambah merah Betul-betul banyak perubahan di puncak gunung lawu ini Kata pendekar pedang akhirat sambil geleng-gelengkan kepalanya Hai! Sobatku resi tumbal soka Kau belum jawab pertanyaanku tadi Ada apakah ramai-ramai di sini seperti kau seksikan sendiri Pemuda asing itu akan menjalani hukuman mati Menilik gelagat kakek Gagah sebelumnya sudah kenal padanya Betul, aku memang kenal padanya Tapi kenapakah dia hendak digantung ia bertanya Dia telah merusak kehormatan salah seorang murid gunung lawu Jawab resi tumbal soka seraya goyangkan kepalanya ke arah Sularwasih Aha! Ini betul-betul urusan kapiran eh Wiro Betulkah kau telah memperkosa nona itu Sepasang metusi kakek menyorot tajam laksana Menembus batok kepala pendekar 212 Wiro gelengkan kepala Aku bersumpah tidak melakukannya, kakek Tapi mereka tidak percaya Jika saja anuku ini bisa bicara Pasti tidak akan mengatakan Tidak pendekar pedang Akhirat tertawa gelak-gelak Jika saja anumu itu bisa-bisa bicara Hik, hik, hik Cuma sayang anumu tidak bisa bicara Tapi betul kau tidak mengganggu gadis itu? Maksudku memperkosanya demi Tuhan Tidak, si kakek mengangguk Aku percaya pada sumpahmu Kata kakek itu Lalu berpaling pada ketua partai Dia sudah bersumpah Bagaimana ini siapa sudi percaya sumpahnya? Mana ada maling yang mengaku Tapi dia bukan maling, penjahat keji terkutuk Itu lebih pantas bukan si kakek tertawa Setahuku pemuda sobatku ini tak pernah mencari perempuan Justru perempuanlah yang pada mencarinya Kakek gagah Apa dalam hal ini kau hendak mengatakan bahwa muridkulah yang sengaja menyerahkan dirinya pada pemuda bajingan itu Kata pada ritumbal soka dengan nada keras Oh, tentu saja tidak Sahut kakekmu katengkorat Tapi aku tak percaya kalau sobatku ini telah memperkosa muridmu yang cantik itu Itu urusanmu Di sini kami melaksanakan urusan kami Menjatuhkan hukuman lengkap dengan bukti-bukti dan saksi kata resi tumbal soka pula Hem begitu? Bolehkah aku mengetahui bukti atau mendengar saksi itu resi tumbal soka mengkal sekali? Tapi dia menganggukan kepala pada seorang pemuda bertampang keren yang tegak di samping selawasi Berikan kesaksianmu padanya Waktu itu si pemuda yang merupakan seorang murid partai tingkat tertinggi Mulai memberi keterangan tapi buru-buru dipotong oleh kakekmu katengkorat Tunggu, beritahu dulu namamu saya bernama Tandu Biryo Jawab si pemuda lalu mulai mengulangi keterangannya Waktu itu saya dan adik seperguruan ini tengah menjalankan tugas dari ketua Suatu malam dalam perjalanan pulang kami menginap di sebuah penginapan Di situ sebelumnya telah menginap pula pemuda itu Selagi kami mendaftar, saya saksikan sendiri dia mengedip-ngedipkan matanya mengganggu adik Semula adik hendak menghajarnya, tapi saya larang karena menganggap pemuda itu berotak miring Malam hari itu saya keluar sendirian, maksudnya untuk melihat-lihat kota Ketika kembali pada tengah malam, saya temui adik menangis di dalam kamarnya Ternyata peristiwa keji itu telah terjadi Saya mengadakan penyelidikan Di dalam kamar adik saya temukan sebuah kancing baju Ketika dicocokkan, persis sama dengan kancing baju pemuda asing itu Mana kancing baju itu sekarang tanya pendekar pedang akhirat Tandu Biryo mengeluarkan sebuah kancing baju dari dalam saku pakaiannya Si kakek mengamatinya dengan teliti Ketika dia berpaling memperhatikan pakaian Wiro Ternyata memang kancing itu sama dengan kancing pakaian si pemuda Dan salah satu dari kancing-kancing tersebut tanggal Tak ada lagi di tempatnya Pendekar peci yang akhirat termenung sesaat Kemudian dia berpaling pada selar wasih dan bertanya Sewaktu hal itu terjadi apakah kamarmu terang-benderang Yang menjawab adalah Tandu Biryo Sesuai dengan kebiasaannya Adik seperguruanku selalu tidur dengan lampu dipadamkan Bagaimana kau bisa tahu kebiasaan adik seperguruanku itu Tanya pendekar pedang akhirat pula Tak menduga ditanya demikian Tandu Biryo jadi terkesiap diam Saat itu resi tumbal suka membuka mulut Kakek gagah, aku tidak suka akan tanya jawab ini Kau seolah-olah sebagai seorang penyelidik Sebagai seorang pembela Jika kau ingin menyaksikan pelaksanaan hukum gantung ini Silahkan Jika tidak, supaya aku angkat kaki dari sini Meneruskan kakek muka tengkorak sambil tersenyum Tidak, sebelum persoalannya jelas begitu Aku tak akan pergi dari sini si kakek lalu berpaling pada Tandu Biryo Orang muda, katakan padaku kota dan penginapan di mana peristiwa itu terjadi Tandu Biryo tidak segera menjawab sedang parasnya menunjukkan rasa tidak enak Dia menoleh pada resi tumbal suka dan baru berkata Tanpa izin ketua aku tak akan mau menjawab Beritahukan saja padanya biar dia puas Ujar seng ketua pula Penginapan candi dimuntilan Tandu Biryo memberitahu Kakek gagah, apakah kau puas sekarang tanya resi tunggal suka Puas Tapi jadi tidak puas bila hukuman ini dilangsungkan Apa maksudmu tanya seng ketua partai seraya memandang tajam pada kakek muka tengkorak Puluhan tahun aku hidup dalam dunia persilatan Tak pernah kejadian orang digantung karena urusan begini rupa Apalagi sampai dilakukan oleh satu partai besar Mungkin perbuatan itu terkutuk dan keji Tapi menggantungnya lebih terkutuk dan lebih keji Jika betul kau yakin pemuda asing ini salah Kenapa tidak dilaksanakan saja pelaksanaan hukuman lewat perkelahian antara dia dengan muridmu Tanda seru kau bicara seenaknya saja, kakek gagah Kau tahu, untuk menangkap pemuda keparat itu kami membutuhkan selusin murid-murid tingkat tertinggi Enam orang paderi utama dan membutuhkan waktu setengah hari memang serba berabe, kata pendekar pedang akhirat seraya usap-usap keningnya Tapi akan lebih berabe lagi jika hukuman gantung itu dilaksanakan Nama partai lawi megah akan lebih cemar di dunia persilatan, persetan dengan orang luar Kami membuat sendiri dan menjalankan sendiri aturan partai kami tukas resi tumbal soka Sekarang bagusnya begini saja, kata si kakek pula Serahkan pemuda ini padaku Jika nanti memang terbukti dia yang melakukan perbuatan kerja itu Aku sendiri yang bakal menghukumnya resi tumbal soka tertawa sinis Dalam persoalan ini kau adalah orang luar, kakek gagah Kedatanganmu kesini pun tidak kami undang Kalau begitu biar aku pergi tanpa undangan pula dan harus bersama pemuda sobatku ini Resi tumbal soka hilang sabarnya Dengan nada keras dia berkata Kakek gagah, nama besarmu kami hormati Harap kau juga menghormati kami Kalau tidak terpaksa kami berlaku tidak pada tempatnya terhadapmu Nah, sekarang kau rupanya menantangku disarang sendiri Dan mengandalkan jumlah banyak Bagus, bagus Itu lebih baik Mari kita main-main barang 10-20 jurus Jika aku kalah kau boleh gantung aku bersama-sama pemuda itu Tapi sebaliknya jika kau kalah Pemuda itu harus kau serahkan padaku Nah itu adil sekali bukan resi tumbal soka Sampai bergemeletukan gerahamnya Saking marah mendengar ucapan pendekar pedang akhirat itu Jika lain orang yang berkata demikian tanpa banyak tanya lagi pasti dilabraknya Namun dia menyadari kalau pendekar pedang akhirat yang bertampang angker itu bukan tandingannya Jangankan dia, kakaknya sendiri belum tentu mampu menghadapi tokoh-tokoh persilatan nomor 1 ini Untuk tidak memperlihatkan rasa jerihnya Dengan seringai mengecek dia berkata Sayang Partai Lawi Megah sedang melaksanakan urusan besar Di lain kesempatan Jangankan baru sepuluh-dua puluh jurus Sampai seribu jurus pun aku tak keberatan melayanimu Pendekar pedang akhirat tertawa jumawa dan menjawab Kalau kau merasa ragu untuk maju sendirian Boleh saja mengajak beberapa paderi pembantumu Kalau bicara jangan keterlaluan memandang rendah diriku Kata Resi Tumbal Soka marah sekali Mukanya merah padam Kami harapkah segera meninggalkan tempat ini Kemudian tanpa mengacuhkan lagi kakek muka angker itu Resi Tumbal Soka berpaling ke arah tiang gantungan dan berteriak Laksanakan penggantungan seorang paderi Segera gerakan kakinya untuk menendang kursi di mana Wiro tegak Namun sebelum kakinya menyentuh kursi Tahu-tahu tubuhnya sudah tegang kaku Hingga dia tegak dalam keadaan seperti orang sedang menari Jika semua orang merasa kaget Maka pendekar pedang akbirat tertawa gelak-gelak Resi Tumbal Soka memaki dalam hati setengah mati Dia yang berkepandayan demikian tinggi Tidak melihat kapan si kakek menggerakkan tangan Mengirimkan totokan jarak jauh yang amat lihai Hingga tubuh paderi pembantunya serta merta menjadi kaku Itu cuma sekedar peringatan saja bagi kalian semua Yang ada di sini Sekali lagi ada yang berani turun tangan terhadap Sahabatku pemuda asing itu Aku tak segan-segan menurunkan tangan jahat Memperingatkan pendekar pedang akhirat Kakek, kau betul-betul berani mencampuri urusan partai kami Lapa kau kira kami takut terhadap jerangkong busuk Macamu teriak resi Tumbal Soka Yang sudah sampai pada puncak amarah dan kesabarannya Sambil melangkah maju diakibaskan lengan jubahnya Serta merta buyarlah totokan pada tubuh pader yang tadi hendak menendang kursi Tetapi di saat yang sama pendekar pedang akhirat sudah berkelebat Demikian cepat gerakannya hingga di lain kejap Semua orang menyaksikan wirosa bleng tak ada lagi di atas kursi Dan kini tegak di samping si kakek Keduanya tertawa cengar-cengir Kalian semua dengar teriak pendekar pedang akhirat Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Hingga puncak gunung lawu itu laksana di sambar geledek Aku akan tinggalkan tempat ini bersama sobatku si gondrong ini Aku tak ingin membuat kerusuhan dengan kalian orang-orang partai lawu megah Apalagi sampai timbul bentrokan kekerasan Karenanya biarkan kami pergi dengan aman mana bisa demikian Manusia muka setan Kau telah mengacau di sini Telah melontarkan hina-hinaan Dan menculik tawanan yang hendak dihukum gantung Tinggalkan pemuda itu atau kau pun akan kami gantung di puncak lawu ini Kalau begitu sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi Sahuk pendekar pedang akhirat pula Dia bergerak memanggul tubuh pendekar 212 Karena memaklumi pemuda itu tak bakal bisa lari cepat dengan tangan terikat ke belakang Saat itu resi tembal soka memberi syarat 12 paderi paderi utama dan puluhan murid partai kelas wahid Segera mengurung kakek itu Melihat ini Wirosa Bleng berbisik ke telinga pendekar pedang akhirat Lekas kau putuskan benang yang mengikat lenganku Kau tak berakal bisa menghadapi mereka sebanyak ini meskipun ilmumu selangit Hus, kau diam sajalah Siapapun takut menghadapi mereka Benang sialan yang mengikat tanganmu itu tak mungkin ku lepaskan Tak ada satu orang luar pun yang sanggup melepaskannya Kecuali resi tembal soka dan kakeknya Lalu apakah sampai kiamat aku akan terikat begini Rupa tanya Wirosa tengah mengeluh Ku bilang kau diam sajalah Serahkan persoalan padaku Lihat, orang-orang partai lawu mulai menyerang kita saat itu Atas perintah yang diberikan resi tembal soka melalui isyarat Beberapa paderi utama terutama dari kelompok yang mendukung Seng Ketua telah bergerak menyerang pendekar pedang akhirat dari segala penjuru Hai, kalian ini betul-betul hendak menyerangku Teriak si kakek memberi peringatan yang terakhir Bunuh keduanya yang berteriak adalah resi tembal soka ketua partai lawu megah Maka datanglah sembilan serangan paderi laksana topan prahara Menghadapi serangan ini pendekar pedang akhirat tertawa mengekeh Tiba-tiba dia lenyap dari kalangan pertempuran Pihak yang menyerang jadi kaget Memandang ke atas ternyata kakek itu sudah membul bersama Wiro ke atas Sembilan angin pukulan dasyat mengebubu Kembali si kakek tertawa dan balas memukul ke bawah Terdengar seperti gunung meledak sewaktu sembilan pukulan patai lawu megah Dan satu pukulan si kakek beradu di udara pada ketinggian dua tombak Wiro merasakan tubuhnya dan si kakek terpental sampai setengah tombak Sebaliknya di bawah sana dilihatnya sembilan paderi lawu berkaparan di tanah jatuh duduk Empat di antaranya muntahkan darah segar Kalian mencari penyakit, teriak pendekar pedang akhirat Diam-diam Wiro memuji kekuatan tenaga dalam kakek penolongnya ini Padahal dua tahun yang silam sepertiga dari tenaga dalamnya pernah dipindahkannya ke tubuhnya Yakni sewaktu Wiro selamatkan kakek ini dari liang batu Kakek sombong Kau kira kau dan pemuda terkutuk itu bakal bisa lolos dari sini Terdengar si tumbal soka berteriak Dia tutup teriaknya ini dengan menghantamkan lengan jubahnya ke atas Memang lengan jubah ini bukan saja merupakan senjata lihai bagi seng ketua Tetapi juga dipakai untuk melepaskan pukulan tangan kosong jarak jauh yang disertai aliran tenaga dalam tinggi sekali Di atas udara, sambil putar tubuhnya, si kakek balas menghantam Kembali terdengar ledakan di pancak gunung lawu itu Tubuh si kakek terdorong ke samping sedang di bawah si tumbal soka kelihatan Pucat wajahnya setelah tubuhnya lebih dulu bergoncang keras akibat bentrokan tenaga dalam tadi Memandang ke atas, lawan dan Wiro Sableng sudah tidak kelihatan lagi Segera ketua partai lawu megah ini berteriak Tutup semua jalan keluar Para paderi dan murid-murid partai segera bergerak laksanakan perintah ini Dengan gerakan cepat laksana kilat dan hampir tak terlihat oleh tokoh-tokoh silat di puncak gunung lawu itu Pendekar pedang akhirat berkelebat mendukung Wiro Sableng Keduanya mendekam di balik atap bangunan besar di ujung lapangan Tutup semua jalan dan geledah seluruh tempat terdengar kembali seruan resi tumbal soka Kakek, kita tak bisa sembunyi lama-lama di sini Bisik Wiro Sableng pada si kakek bermuka tengkorak Orang-orang itu pasti akan menyelidiki kemari Sekali mereka melihat kita, tamatlah riwayat kita Menyambung si kakek sambil menyeringai yang membuat wajahnya tambah buruk dan angker Apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya Wiro Kau tenang sajalah, Wiro Jangan terlalu khawatir Rasa takut membuat akal manusia jadi pendek Setelah meneliti keadaan di bawah sana Pendekar pedang akhirat bergerak ke samping kiri atap Terus hingga dia sampai di halaman belakang yang merupakan sebuah taman kecil Di sini dilihatnya dua orang berjaga-jaga Seorang murid tingkat tinggi dan seorang lagi paderi utama Sekali lagi kakek bermuka angker itu meneliti sekelilingnya Lalu melompat ke bawah, tepat di atas bahu paderi utama yang tegak berjaga-jaga di bawah cucuran air Bu Paderi itu serta mertaroboh begitu kedua bahunya diinjak sepasang kaki pendekar pedang akhirat Salah satu tulang melikatnya patah Dia hendak menjerit, tapi kaki kanan wiro yang sedang dipanggul itu Telah lebih dulu menutup mulutnya hingga dia roboh bergedebukan tanpa sempat menjerit Suara jatuhnya paderi ini membuat murid lau yang berdiri Kira-kira dua tombak dari sana memutar tubuh dan berseru kaget Namun seruannya pun tak keluar dari mulutnya Karena sekali pendekar pedang akhirat jentikan jari-jari tangan kirinya Maka tubuhnya menjadi kaku tegang Keadaannya lucu sekali Berdiri dengan satu tangan diangkat ke atas sedang mulut menganga Wiro Sableng hendak tertawa gelap-gelap melihat kejadian ini Tapi untung lekas pendekar pedang akhirat menotok jalan suaranya Pemuda geblek Kau kira kita dalam keadaan senang-senang kah Maka kau hendak tertawa bekok-kakan desis kakek muka angker itu Dari sebuah gang di antara dua hangunan pada samping kiri taman Terdengar suara banyak orang mendatangi Secepat kilap pendekar pedang akhirat berkelebat dari tempat itu Memasuki sebuah gang lain yang mendaki Gang ini panjang sekali dan menuju ke sebuah bangunan berbentuk bundar Bangunan ini terpisah jauh dari bangunan-bangunan lainnya Tanpa ragu-ragu si kakek membawa Wiro masuk ke dalam bangunan itu Di bagian dalam bangunan ini merupakan satu ruangan bulat yang keseluruhan lantai Jinding dan langit-langitnya terbuat dari batu pualam Ruangan ini diterangi oleh sebuah lampu kecil Pada sudut yang agak kelam kelihatan duduk seorang kakek berpakaian serba putih Kedua matanya terpejam Tubuhnya kurus sekali Wajahnya kelimis dan kelihatan masih segar untuk usia yang telah mencapai seratus tahun Mendapatkan orang tengah bersama di pendekar pedang akhirat agak kecewa Namun sebagai manusia yang tahu peradatan Setelah menjura di alantes duduk menunggu di sudut lain yang gelap Di luar didengarnya suara orang berlari kian kemari diseling oleh suara teriakan aba-aba Hampir dua jam menunggu Kakek kurus yang bersama di masih saja duduk tak bergerak Tiba-tiba terdengar langkah-langkah kaki mendatangi tertangkap oleh pelingat tajam pendekar pedang akhirat Kakek ini berangsur ke sudut ruangan yang lebih gelap Kemudian di diambang pintu kelihatan muncul resi tumbal soka Karena habis dari tempat terang sedang sudut-sudut ruangan itu gelap Maka dia hanya dapat melihat kakek yang duduk bersama di di belakang lampu Resi tumbal soka sesaat tampak keragu-ragu dan hendak berbalik Namun dengan memeranikan diri akhirnya dia membuka mulut Kakak resi kumbara, mohon maafmu Apakah kau mendengar seseorang menyelusup ke ruangan pengasinganmu ini setelah ditegur berulang kali Barulah pada riang tadi bersama dibuka sepasang matanya Ternyata dia adalah resi kumbara bekas ketua partai lawi megah Kakak resi tumbal soka yang kini berada dalam ruangan pengasingan Hari demi hari dilewatinya dengan bersama di terus-menerus Diganggu seperti itu tentu saja dia merasa gusar Tumbal soka, apakah kau tidak tahu aturan hingga mengganggu orang yang sedang bersama di di ruangan yang tak satu orang lain pun boleh mendekati apalagi sampai masuk kakek kurus itu menegur Pandangan matanya tajam sekali laksana sambaran ujung pedang yang runcing Mohon maafmu Kakang Adik dan saudara-saudara satu partai tengah menghadapi kesukaran Seorang pemuda yang telah merusak kehormatan anak murid partai telah diculik dan dilarikan oleh tokoh silat pendekar pedang akhirat Adik telah menyuruh tutup semua jalan keluar dan menggeledah seluruh tempat Tapi kedua orang itu tidak kutemui Satu-satunya tempat yang belum diperiksa adalah di sini Jadi kau mengira aku menyembunyikan orang-orang itu Sungguh lancang mulutmu, adik Bukan, adik tidak berperasangka demikian Cuma siapa tahu selagi kakak bersama di dia menyusup dan bersembunyi di sini Kata si tumbal soka pula Sudahlah, jangan ganggu aku lebih lama Aku akan meneruskan sama di Jika kau niasi kurang puas silahkan periksa ruangan ini tanpa mengacuhkan adiknya Resi kumbara lantas pejamkan matanya kembali dan lagi bersama di Meskipun telah disuruh melakukan pemeriksaan namun resi tumbal soka tak berani melaksanakannya Dia berpikir-pikir cok mungkin kakaknya tidak mengetahui kalau ada orang yang masuk Sekalipun tengah tenggelam dalam alam sama di Setelah merenung sejenak dia lantas tinggalkan tempat itu Sesaat setelah resi tumbal soka pergi dari tempat gelap pendekar pedang akhirat buka suara Terima kasih sobat, kau telah melindungi kami berdua Budimu tak akan kurupakan Apakah kau ikhlas menanam sedikit budi lagi pada kami terdengar helaan napas panjang Kakek yang tadi hendak bersama dikembali buka kedua matanya Sebetulnya dia sudah tahu kalau ada dua orang masuk ke dalam ruangan tersebut Agaknya terlalu banyak manusia yang tidak tahu peradaban di dunia ini Masuk ke rumah orang tanpa izin sudah menyalahi aturan Apalagi masuk ke dalam ruangan seperti ini dan mengganggu orang yang bersama diharap dimaafkan Sobatku resi kumbara Semua terjadi karena terpaksa Sahuk pendekar pedang akhirat Siapa berani berbuat harus berani tanggung jawab Pendekar pedang akhirat batar yang terkenal kau akan menyembunyikan diri di ruangan pengasingan Partai Lawu Megah setelah terlebih dulu melakukan pengacauan Sungguh lucu maaf, aku sama sekali tidak mengacau Semula aku datang kemari untuk menyambangimu Tau-tau di sini terjadi satu hal yang luar biasa Seorang kawanku hendak digantung dengan Kerobiadak Apapun kesalahannya mana mungkin aku lepas tangan Kau tak berhak mencampuri urusan Partai kami Agaknya Sobatku resi kumbara tidak tahu jelas persoalannya Aku sudah dengar semua apa yang terjadi di luar sana Kata resi kumbara pula Sungguh luar biasa pendengaran dengkot Partai Lawu Megah ini Meskipun berada di ruangan pengasingan yang bertembok tebal dan jauh dari lapangan tempat penggantungan Namun dalam samadinya dia sanggup mendengar segala sesuatu yang berlangsung di luar sana Syukurlah kalau kau telah mengetahui persoalannya dengan jelas Apakah kau yakin kalau pemuda kawanmu itu betul-betul tidak berdosar Si kumbara bertanya Aku tahu pribadinya Namun memang sulit untuk menyatakan padamu kalau dia betul tidak bersalah Kalau begitu kau telah turun tangan secara sembrono mungkin Namun dengan menggantung secara biadab Orang-orang Partai Lawu berarti melakukan kesembronoan yang lebih besar Sekarang aku minta padamu agar menunjukkan jalan keluar Bagi kami berdua resi kumbara tertawa perlahan dan elus janggupnya yang menjulai sampai ke dada Pendekar pedang akhirat Kau telah berani mencampuri dan mengacau urusan orang Sekarang kau menemui jalan buntu dan minta tolong padaku Apakah tidak malu kata-kata resi kumbara itu cukup memukul kakek muka tengkorak Namun sambil tertawa ayam dia menjawab Dalam dunia biasa satu sama lain saling bertolongan Hari ini kau menolongku Lain ketika aku akan ganti menolongmu Resi kumbara geleng-gelengkan kepalanya Tak mungkin kau menolongku Usiaku sudah lanjut Mungkin aku sudah lebih dulu menutup metu sebelum pertolonganmu datang Turut pada bicaramu Kiranya kau tidak lebih baik dari adikmu yang tampaknya telah banyak sesat dalam memimpin partai Jika kawan satu golongan minta tolong Dan si penolong mengharapkan balas jasa Sungguh aku tidak mengerti Kini resi kumbaralah yang merasa terpukul Sebetulnya aku sudah sejak lama tidak mau mencampuri urusan di luaran Tapi memandang persahabatan dan nama besarmu Coba kau katakan pertolongan apa yang kau kehendaki Mungkin aku bayas mempertimbangkan Setahuku di puncak pelau ini ada jalan rahasia menembus terowongan Tunjukkan padaku jalan itu dan aku tak berakal melupakan budi besarmu ini Resi kumbara tertawa mendengar kata-kata pendekar pedang akhirat itu Rupanya nyalimu meleleh menghadapi orang-orang partai Jika kau takut kenapa berani berlaku sembrono dalam kamus hidupku Tak ada kata takut, sobatku resi kumbara Demi persahabatan dan memandang namamu serta pimpinan partai lainnya Aku tak mau bentrokan dalam kekerasan Harapkah suka mempertimbangkan bekas ketua partai lawi megah itu merenung sejenak Baiklah, akan ku tunjukkan jalan rahasia itu padamu Kata resi kumbara pada akhirnya Pendekar pedang akhirat menjura Terima kasih, sobat Sekarang satu lagi ku minta budi besarmu Eh, kau seperti lintah darat minta tanah Diberi sejengkal minta sedepa Si pedang akhirat menyengir Pertolongan kalau tanggung-tanggung sama saja tidak-tidak menolong bagiku Katanya Resi kumbara balas tersenyum Katakan apa maumu si kakek menunjuk pada sepasang lengan wirosableng yang terikat dengan sehelai benang putih halus Partai laumu terkenal dengan ilmu yang aneh-aneh Aku mengaku tolong tak mampu membuka atau memutus benang yang mengikat lengan sahabatku itu Kau tolonglah resi kumbara lagi-lagi tersenyum Memang benang sutra halus partai laumu itu merupakan salah satu benda aneh dalam dunia persilatan pada masa itu Tak satu orang luar pun sanggup memutusnya Acuh tak acuh pada ritua itu cabut selembar janggupnya yang panjang putih lalu memberi isyarat agar si kakek membawa wirosableng ke dekatnya Acuh tak acuh pula Seperti main-main resi kumbara selusupkan janggupnya pada celah sempit antara lengan dan benang yang mengikat Ketika janggup itu kemudian ditarik maka putuslah benang aneh yang mengikat kedua tangan wiros Mau tak mau si kakek jadi melongo menyaksikan hal ini Sebaliknya begitu ikatannya lepas Wiro gerakan tangannya untuk garuk-garuk kepala Hai, kau ucapkanlah terima kasih pada sahabatku ini kata si kakek sambil tepuk punggung Wiro Wiro yang tahu peradatan buru menjura dan berulang kali mengucapkan terima kasih pada resi kumbara Sekarang dimanakah pintu terowongan rahasia itu, sobatku tunggu dulu, sahut resi kumbara Sebelum kalian pergi aku harus punya jaminan Tanpa jaminan kalian tak bisa ku biarkan pergi Heh, jaminan bagaimana maksudmu resi kumbara tanya pendekar pedang akhirat Bagaimana kalau nanti sahabatmu yang gondrong itu ternyata benar-benar telah merusak kehormatan murid partai lau Kalau itu yang kau tanyakan, jika terbukti dia bersalah, aku sendiri yang akan menghukumnya Aku sendiri yang akan membawa kepalanya kemari dan ku serahkan berikut kepalaku sendiri sebagai penebus keteledoranku Resi kumbara menyeringai Bagaimana mungkin kau menyerahkan kepalamu padaku karena itu berarti kau sudah konyol tukasnya Jangan berpura-pura tolol, sobatku Aku akan bunuh diri di hadapanmu Kau puas resi kumbara menggeleng Perjanjian jaminan ini hanya kita bertiga yang membuat dan mengetahui, tak ada saksi Aku khawatir setelah aku mati duluan dalam usia tua, kalian tidak akan menepati janji Kami bukan manusia-manusia yang ingkar janji Wiro bicara dengan nada kesal Aku percaya, tapi tetap aku tak dapat menerimanya Kalian harus meninggalkan sesuatu Sesuatu yang kalian anggap berharga Wiro sableng garuk-garuk kepala dan saling pandang dengan pendekar pedang akhirat Apakah aku harus meninggalkan kepalaku saat ini? Tiba-tiba kakek muka tengkorak itu bertanya Tidak, sahuterni kumbara Saat ini kepalamu itu tidak ada harganya bagi aku dan partai Lantas apa mau mutanya Wiro penasaran Sesuatu yang berharga dan pantas dijadikan jaminan Sahut seng paderi partai lau Wiro kembali garuk dua kepalanya yang gondrong Tiba-tiba diambilnya kapak naguageni 212 Begitu senjata ini keluar dari balik pakaiannya Maka sinarnya yang menyilaukan menerangi ruangan yang redup gelap itu Diam-diam resi kumbara terkesiap juga Belum pernah dia melihat senjata mustika yang hebat begini rupa dan aneh pula bentuknya Sebuah kapak bermata 2 bertuliskan angka 212 Ini kau ambillah kakek sebagai jaminan kami berdua Tapi ingat aku tak ingin senjata warisan guruku ini rusak atau cacat Apalagi sampai hilang Kalau itu sampai terjadi seluruh puncak lau ini Akanku terabas sama rata dengan tanah resi kumbara tertawa dingin Sejak ratusan tahun lalu partai lau megah berdiri Sampai hari ini tak ada yang sanggup melakukan hal itu Apalagi manusia semacammu yang bukannya terima kasih Setelah menerima budi orang justru malah pergi dengan meninggalkan ancaman Tampang pendekar 212 jadi mengelam merah Tapi dari mulutnya yang menyeringai keluar suara silulan Senjata itu sama nilainya dengan nyawaku, resi kumbara Kalau sampai hari ini belum ada orang yang sanggup mengusur partai lau megah Jangan kira di kemudian hari tak ada yang berani dan bisa melakukannya Apalagi terhadap sebuah partai yang kini nyata telah jauh sesat dalam tindak tanduknya Dan kah sebagai dedengkotnya cuma bisa mengoceh bersama di yang sama sekali tak ada gunanya bagi partai dan ketenteraman dunia perselatan Kau berlepas tangan dengan berkedok mengasingkan diri bersama di dan sudah tak mau ikut campur urusan dunia luar Jika tidak ada pendekar tua kawanku ini pasti telah berlangsung penggantungan biadab terhadap diriku Dan kau mengetahuinya tapi diam saja Aku bukan bangsa manusia yang takut mati jika memang punya salah dan dosa Aku mungkin orang tolol Tapi aku bersama kawanku ini mempunyai firasat bahwa dibalik kekalutan pimpinan di lau ini ada tangan-tangan kotor yang hendak menjadikan aku kambing hitam yang pantas digorok lehernya Dengan cuma bersama disampai kiamat kau tak bakal dapat melempangkan kembali orang-orangmu yang telah tersesat Dan jangan kau tak kabur resikumbara dalam keadaan seperti begini Satu tangan jahil yang tak punya kekuatan apa-apa bukan mustahil sanggup mengusur partai lau Bagaimana kalau orang-orangmu diadu domba? Apa bukan jadi berantakan nantinya Wiro Sableng bakalnya rocos terus kalau tidak diberi isyarat ke depan mata oleh pendekar pedang akhirat Resikumbara sendiri saat itu merah padam wajahnya yang putih kelimis Dia hendak membuka mulut tapi si kakek buru-buru mendahului Sudahlah, tak ada gunanya kita berdebat saat ini Lain kali saja kita teruskan obrolan ini dalam suasana yang lebih tenang sambil makan minum tentunya Kau sudah menerima barang jaminan yang amat berharga Sekarang tunjukkanlah pintu terowongan rahasia itu Dengan menindih rasa marahnya, resikumbara lantas menekan salah satu upin ruangan itu Tiba-tiba lantai ruangan sebelah kiri bergeser Pada bekas geseran ini kelihatanlah sebuah tangga batu yang menuju ke bawah memasuki mulut terowongan yang gelap Tercekat juga kedua orang itu melihat terowongan yang gelap seram ini Kalian tunggu apalagi teks dengar suara resikumbara Pendekar pedang akhirat batara angkat bahu dan melangkah menuju tangga menurun Wiro Sableng sesaat garuk-garuk kepala, memandang pada paderi yang duduk di hadapannya Angkat bahu dan akhirnya melangkah pula mengikuti kakek muka angker Di dalam terowongan yang gelap itu tangan di depan mata pun tak kelihatan Wiro dan si kakek yang melangkah sebelah depan berjalan dengan mengandalkan perasaan dan pendengaran mereka yang tajam Meskipun demikian tak jarang mereka terbentur pada dinding terowongan pada tempat di mana terowongan itu memblok Yang menjengkelkan Wiro Sableng inilah karena sepanjang perjalanan melewati terowongan itu si kakek selalu mengajaknya bicara Omong-omong gadis anak murid Partai Lawu Megah yang bernarna selarwasi itu cantik juga Heh Batara berkata Memangnya kenapa kau berkata begitu bertanya Wiro Sableng Aku berpikir-pikir apakah betul kau tidak memperkosa gadis itu Soalnya aku yang sudah tua ini bisa beringsatan juga melihatnya Kakek tidak percaya padaku oh tentu Tentu aku percaya padamu Tapi banyak hal-hal yang memberatkan tuduhan atas dirimu Wiro memaki dalam hati Tapi aku sudah bilang Kalau saja anuku ini bisa bicara soal anumu itu tak usah diulangi lagi Sampai kiamat pun tak ada anu yang bisa bicara Lalu, seandainya kakek merasa ragu Kenapa menolongku dengan satu syarat sobat mudaku Titik syarat apa tanya Wiro penasaran Jika nanti terbukti kau memang bersalah Aku sendiri yang akan membawa kepalarmu kepada ketua Partai Lawu Megah Sahut Pendekar Pedang Akhirat Dalam hatinya pendekar 212 Wiro Sableng kembali memaki Setelah kurang lebih 2 jam menempuh terowongan gelap itu di sebelah depan Tiba-tiba terdengar suara pendekar pedang akhirat mengeluh Ada apakah tanda tanya-tanya Wiro dari belakang seraya bersiap-siap Melihat sikap risik kumbara tadi diam-diam pendekar ini merasa curiga Bukan mustahil terowongan itu memiliki alat rahasia yang bakal mencelakakan dirinya dan si kakek Terowongan ini buntu seru batara Hah Wiro terkejut Dia merabah ke depan Terasa olehnya dinding batu yang keras Bekas ketua partai itu menipu kita Sialan betul sesaat kedua orang itu sama-sama terdiam Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tempat semula kakek kuletih Sebaiknya kita duduk saja dulu melepaskan lelah sambil omong-omong Jawab si kakek Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan jadi menggerendeng Bagaimana si kakek enak-enak saja bicara seperti itu dan bukannya mencari jalan keluar dari terowongan? Namun karena tak tahu mau berbuat apa, akhirnya pemuda ini duduk menjelepok di lantai terowongan, bersandar ke dinding yang lembab Dalam gelap itu Wiro merenung kejadian yang baru saja dialaminya di puncak gunung lau Kemudian dia bertanya Kakek, tadi kau mengatakan banyak hal-hal yang memberatkan tuduhan atas diriku Misalnya apa tanda tanya kau ketahuan mengedipkan mati sewaktu bertemu dengan Sulawasi itu di penginapan Wiro Sableng tertawa Ku rasa kau pernah muda seperti ku ini, kakek Orang muda biasa suka iseng Kau sendiri tadi mengatakan sudah tua bangka begini masih belingsatan melihat gadis cantik itu Soal iseng dan mengedipkan mati apakah bisa dinilai sebagai memperkosa? Justru orang yang memperkosa sering mendapat kehormatan di pungut mantu si kakek tertawa gelak-gelak Baiklah kalau kau bilang begitu, sobat mudaku Lantas kancing bajumu yang ditemui dalam kamar siwarsi itu tanda tanya Aku pun heran dan bertanya-tanya bagaimana kancing baju keparat itu bisa ada dan ditemui di situ Padahal aku ingat betul kancing itu putus sewaktu aku menabrak keranjang sayur seorang perempuan yang kebetulan keluar dari penginapan Aku tak berusaha menemukan kembali kancing baju itu Ini agaknya menjadi kesalahan yang kini ku sesalkan Sulit bagimu untuk membuktikan hal itu, bukan? Saksi-saksi hidup dan bukti kuat berada di pihak warsi kelihatannya begitu Apalagi jika mengikuti jai on pikiran yang berat sebelah Namun kalau dari sudut pemandanganku yang kau anggaplah geblek Aku pun menaruh kecurigaan pada seseorang Siapa tanya pendekar pedang akhirat Aku tak dapat mengatakannya karena belum ada bukti-bukti Kau hendak mencari kambing hitam Tanda tanya kalau kambing putih ada Buat apa cari kambing hitam Ujar Wiro pula Si kakek tertawa bergelak Asalkan jangan aku saja yang kau curigai Bisa saja Karena kenapa kau tahu-tahu muncul di puncak gunung lawu Tukas Wiro Si kakek memaki panjang pendek dan kini Wiro yang ganti tertawa gelak-gelak Tiba-tiba murid yang sinto gendeng ini hentikan tawanya dan menggamit bahwa pendekar pedang akhirat Aku mendengar sesuatu Kedua orang itu berdiam diri dan sama-sama pasang telinga Suara tadi terdengar lagi sayup-sayup lalu hilang Suara kaki-kaki kuda Desis si kakek Juga ada suara orang berlari Menyahuti Wiro Mereka menunggu Namun suara-suara itu tidak terdengar lagi Si kakek berdiri dari duduknya Dia merapatkan tubuhnya pada dinding yang menutup terowongan Ketika telinganya ditempelkan ke dinding batu itu Rapat-rapat dia kembali dapat mendengar suara derap kaki kuda Lalu lenyap sama sekali Setelah merabah sana-sini Batara kerahkan seluruh tenaganya dan coba mendorong dinding batu itu Terasa dinding ini bergerak sedikit demi sedikit Wiro Bantu aku mendorong dinding buntu ini Aku yakin kita sudah sampai di mulut pintu keluar terowongan Mendengar ucapan itu Wiro segera berdiri dan bantu pendekar pedang Akhirat mendorong dinding Oleh tenaga dorongan yang luar biasa Dari dua manusia berkepandaian tinggi ini Dinding di hadapan mereka bergeser Tiba-tiba terdengar suara keras Binding yang didorong roboh Cahaya terang masuk menyilaukan macu kedua orang itu Tetumbuhan liar banyak menutupi mulut terowongan Keduanya keluar sambil menyebabkan tanam-tanaman itu Berdiri di luar mereka dapatkan saat itu berada di kaki sebelah timur gunung lau Sialan Akhirnya kita keluar juga dari terowongan celaka itu Aku tadi sudah berperasangka buruk terhadap resi kumbara Kata Wiro pula sambil yaruk-garuk kepala Keduanya mendorong dinding batu berat itu untuk menutupi terowongan rahasia Terlindung oleh tanaman-tanaman liar Orang yang tidak tahu sulit untuk membedakan batu penutup terowongan itu Dengan batu-batu besar yang berbentuk sama dan banyak terdapat di kaki gunung lau itu Nah sekarang bagaimana kakek? Aku masih memikul lurusan berat dan hendak berangkat ke selatan Aku sendiri akan menuju ke barat Tapi satu bulan di muka aku akan tunggu kau di sini Kurasa saat itu aku sudah dapat mengetahui apakah kau bersalah atau tidak Wiro Sableng menyeringai dan menjawab Mudah-mudahan kau datang tepat pada waktunya sebelum aku menerabas puncak lau ini Selamat jalan dan terima kasih kau telah memperpanjang umurku sampai satu bulan di muka Setelah masing-masing menjura dan bergerak hendak pergi Satu ke selatan lainnya ke barat Tiba-tiba terdengar seruan lantang dari samping gunung sebelah kiri Jangan harap kalian bisa pergi dari sini dengan masih membawa nyawa Wiro dan si kakek muka tengkorak sama-sama kaget Memandang ke atas mereka lihat belasan orang berlompatan turun dari lamping-lamping batu gunung ke tempat mereka Orang-orang ini bukan lain adalah paderi-paderi lau Di antaranya Tandu Biryo yang sebelumnya telah memberikan kesaksian sewaktu Wiro hendak digantung Digantung tidak maul dicincang rupanya lebih pantas Terdengar hardikan dari sebelah kiri Memandang ke jurusan ini dua pendekar yang barusan keluar dari terowongan melihat lima penunggang kuda Empat orang paderi dan seorang gadis berpakaian biru yang bukan lain adalah selar warsi Dikurung demikian Wiro sableng jadi melongo dan garuk-garuk kepala gondrongnya Sedang pendekar pedang akhirat goleng-goleng kepala Sekali memandang berkeliling dia sudah dapat menghitung jumlah pengurungnya Seluruhnya 21 orang Kalian mau apa tanda seru si kakek bertanya Tandu Biryo mendengus Orang datang minta nyawa masih berlagak tolol sentaknya Minta nyawa Sungguh kaulah yang tolol orang muda Mana ada di dunia ini orang yang suka menyedekahkan nyawanya Habis berkata demikian si kakek lalu tertawa gelap-gelap Kalian semua cari penyakit Lebih baik kembali ke puncak gunung lau Aku sudah berjanji pada resi kumbara Jika pemuda sobatku ini nanti terbukti betul-betul bersalah Aku sendiri yang akan mengantarkan kepalanya pada kalian Kami tidak butuh kepalanya Kami ingin nyawanya saat ini juga teriak selaru warsi Beranikah kau satu lawan satu dengan dia Tanya pendekar pedang akhirat dengan nada dan mimik mengejek Manusia laknat seperti dia tak perlu dilayani satu persatu Tanda seru tapi sekurang-kurangnya kau pernah melayaninya satu persatu Bukan warsi Itu jika betul-betul dia yang merusak kehormatan moheh merahlah para selaru warsi Dia menjerit keras dan cabut pedangnya Melompat turun dari kuda seraya berteriak Bunuh manusia-manusia haram jadah ini gerakan warsih gesit dan cepat sekali Pedangnya bersiuran menyambar ganas ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Jika murid yang Sinto gendeng ini tak lekas melompat ke belakang Niscaya lehernya sudah kena dibabat putus Baru saja Wiro imbangi diri dari lompatan mengelap di samping kiri Dilihatnya 4 paderi yang menemani warsih telah turun dari kuda masing-masing Sedang dari kanan Tandu Biryo bersama saudara-saudara seperguruan dan paderi-paderi lainnya telah menyerbu turut pula Kalian cari penyakit Betul-betul cari penyakit seru pendekar pedang Akhirat seraya berpaling acuh-ta'acuh pada Wiro dan bertanya pada pendekar ini Bagaimana pendapatmu, sobatku apa boleh buat sahut Wiro Sableng sambil langkat bahu? Penyakit harus diobati Kalau tidak bisa berabe dari 21 orang partai lawi megah yang menyerbu itu Yang menggempur pendekar 212 Wiro Sableng adalah 4 paderi utama, 2 paderi biasa, 5 murid kelas 1 dan selarwasih serta pemuda bernama Tandu Biryo Sisanya sebanyak 8 orang yakni 4 paderi biasa dan 4 murid kelas 1 mengurung dan menyerang pendekar pedang akhirat Semua penyerang dari lawi ini pergunakan pedang sedang 2 yang jadi bulanan serangan-serangan sampai 1 jurus bergebrak masih andalkan tangan kosong Meskipun sering memperlihatkan sikap seperti orang tolol dan memiliki jalan pikiran macam orang sinting namun kadang-kadang Wiro Sableng tak jarang memiliki otak yang jernih dan cerdik Dia merasa heran melihat orang-orang partai lawi lebih banyak menyerangnya dan terdiri dari mereka yang berkepandaian tinggi Semakin besarlah kecurigaannya bahwa betul-betul ada yang tak beres dengan orang-orang itu Pendekar pedang akhirat sendiri pun terheran-heran kenapa yang menyerangnya cuma paderi-paderi biasa dan murid kelas 1 Dan kira mereka menyerang jelas hanya mengurung demikian rupa hingga dia terpisah jauh dari Wiro Sableng Empat paderi utama dan dua paderi biasa serta empat murid partai kelas 1 dipimpin oleh Selaruasi dan Tandu Wiryo melancarkan serangan laksana airbah yang betul-betul nganas Hingga akan celakalah pendekar 212 dalam waktu singkat apabila dia masih mengandalkan tangan kosong Wiro sendiri merasa agak menyesal telah menyerahkan kapak naga geni 212 pada resi kumbara hingga saat itu dia menghadapi bahaya maut tanpa senjata sama sekali Dengan mainkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila di Pulau Andalas dulu, pendekar ini bergerak gesit kian kemari Gerakan-gerakannya merupakan sesuatu yang aneh bagi lawan hingga untuk sementara Wiro bisa selamat dari serangan-serangan maut lawannya Dalam pada itu sesekali dia mainkan pula jurus-jurus silat tameng sakti menerpa hujan, kincir padi memutar, kipah sakti terbuka dan sebagainya yang merupakan jurus-jurus pertahanan ampuh Di samping itu Wiro pun lepaskan pula pukulan-pukulan sakti benteng topan melanda samudera, orang gila mengebut lalat dan sebagainya yang membuat para penyerang berseru kaget dan terpaksa mundur Tetapi kemudian menyerang lagi dengan ganas Warsih teriak Wiro Sableng Jika kau dan yang lain-lainnya ini tidak hentikan pertempuran jangan menyesal kau lah yang menyesal bakal jadi setan kuburan teriak sengdara dan mendahului kawan-kawannya menyerang Wiro Sableng Pedangnya bersiur membabat ke leher pendekar itu Dua belas orang lainnya serem tak menyerbu pula Wiro memaki panjang pendek dan lepaskan pukulan Segulung ombak menerpa karang, terdengar suara meneru Lekas menyikir teriak salah seorang paderi utama yang telah banyak pengalaman dan terkejut melihat hebatnya pukulan sakti ini Dua orang murid partai tidak keburu menghindar Tubuhnya mencelat dihantam angin pukulan, jatuh ke tanah muntah darah tak berkutik lagi alias mati Empat paderi melompat ke udara dan dari atas kebutkan lengan jubah masing-masing Empat gelombang angin deras mengebu menangkis dan menghantam pukulan sakti yang dilepaskan Wiro Sableng Terdengar suara berbentum Empat paderi kelihatan pucat wajah masing-masing dan turun ke tanah dengan tubuh gemetaran Mereka menyadari bahwa bentrokan pukulan sakti yang mengandung hawa tenaga dalam dasyat itu telah membuat tubuh mereka disebelah dalam menjadi tidak beres untuk beberapa ketika Tandu Biryo dan Warsih masih untung karena mereka keburu menghindar dengan gerakan gesit Wiro sendiri yang terkena sapuan empat angin deras yang mengebu dari lengan jubah paderi-paderi utama gunung lawu itu tampak agak terhuyung-huyung Dadanya berdenyut-denyut seperti ditekan batu berat Selagi dia berusaha mengimbangi diri, dari belakang tiba-tiba terdengar suara menderu dingin Seseorang telah menyerangnya dari belakang secara licik Hal ini diketahui betul oleh Wiro Seperti kilat dia jatuhkan diri ke depan seraya tundukan kepala Gerakannya yang sepontan ini menyelamatkan kepalanya dari sambaran pedang maut Tandu Biryo yang datang dari belakang Namun demikian bahu kirinya masih sempat kena bacok Wiro mengeluh kesakitan Dirasakannya perih yang amat sangat lalu cairan panas meleleh deras keluar dari bacokan itu Darah Bunuh Habisi dia teriak selarwasih yang laksana jadi kesetanan melihat darah membasai pakaian dan tubuh Wiro Sebaliknya rasa sakit akibat luka besar pada bahu kirinya itu membuat pendekar 212 Wiro Sableng menjadi kalap Seumur hidup barulah saat itu dia mendapat luka yang demikian parah dan akibat serangan pengecut pula Marahnya bukan alang kepalang Teriakan menggeledek keluar dari mulutnya Dia putar tubuh menghadapi Tandu Biryo Tangan kanannya bergetar oleh aliran tenaga dalam yang disalurkan secara menyeluruh Sesaat kemudian tangan itu sampai sebatas siku kelihatan berubah menjadi putih perat Awas! Dia hendak lepaskan pukulan sakti yang dasyat teriak salah seorang pada dari gunung lau dengan suara gemeter bergidik Dari samping Warsi kirimkan satu tusukan dekat ke tubuh Wiro Sableng Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Tandu Biryo untuk berpindah tempat semula Meskipun diserang dengan pedang begitu rupa Wiro sudah bertekad untuk terus lepaskan pukulan sinar matahari ke arah Tandu Biryo Namun karena si pemuda sudah berpindah tempat maka sular wasihlah yang kini jadi sasarannya Saat itu tusukan ujung pedang sudah dekat sekali hingga akan kasih pelah jika Wiro terus kalap untuk lancarkan pukulan sinar matahari Menyadari hal ini maka Wiro melangkah mundur dan pergunakan tangan kanannya untuk mencengkeram lengan sular wasih Si gadis terdengar menjerit kesakitan, melompat jauh sambil kibas-kibaskan tangannya yang kelihatan merah gemung melepuh Akibat hawa panas tenaga dalam pukulan sinar matahari pada tangan Wiro Pedangnya telah berpindah tangan, kena dirampas oleh pendekar 212 Dengan pedang ini Wiro Sableng kemudian mengamuk hebat Dua murid partai roboh mandi darah Empat paderi datang menyongsong sambil berteriak marah Paderi-paderi tua tidak tahu diri Seharusnya kalian memberi petunjuk pada orang-orang muda partaimu Sekarang malah kalian sendiri yang ikut melibatkan diri Mampuslah karena paderi-paderi itu masih beberapa langkah di depannya Wiro tidak menggunakan pedang rampasannya untuk menyerang tetapi alirkan tenaga dalam ke tangan kiri Ketika tangan itu serta merta menjadi putih perak pendekar ini menghantamkannya ke depan Maka laksana topan prahara menerulah sinar putih menyilaukan matu dan panas luar biasa Terdengar jerit kematian empat paderi utama partai lawu megah itu tak kalah tubuh mereka kena disaput pukulan sinar matahari Mayat mereka terlempar sampai 10 tombak, jatuh bergedebukan dalam keadaan hangus mengerikan Wiro sendiri sehabis melepaskan pukulan sinar matahari tersebut tiba-tiba mengeluh tinggi Kedua lututnya goyah, pemandangannya mendadak gelap berkunang-kunang Akhirnya pendekar dari gunung gede ini roboh tak sadarkan diri Sewaktu siuman dari pingsannya Wiro Sableng rasakan kepalanya pusing dan berat sedang tubuhnya panas dingin Baunya mendenyut sakit Perlahan-lahan dibukanya kedua matanya Mula-mula segala sesuatunya tampak hitam dan gelap Sesaat demi sesaat pemandangannya menjadi pulih Kini diketahuinya bahwa dirinya terbaring di atas kasur jerami dalam sebuah ruangan terbuka dari satu bangunan tua Sebuah lilin terletak di sudut ruangan Tak seorang pun dilihatnya di situ Dia berpikir, ingat pada apa yang telah terjadi sebelumnya dan bertanya-tanya di mana gerangan pendekar pedang akhirat Tenggorokannya terasa sekat dan kering Wiro batuk-batuk beberapa kali Mendadak di luar kamar didengarnya suara orang berseru Hai, kau sudah siuman Wiro tersirap Suara itu bukan suara si kakek melainkan suara perempuan Rasa khawatir menggerayangi dirinya karena dia tak dapat memastikan apakah itu suara selarwasih murid partai lawu megah yang berniat membunuhnya itu atau bukan Menyusul terdengar langkah-langkah kaki mendatangi Wiro semakin tegang Pada puncak ketegangannya pintu ruangan terbelika mengeluarkan suara berkerketan karena engsel-engselnya sudah karatan Satu tangan halus tampak mendorong pintu itu Kemudian kelihatan sosok tubuh seorang perempuan berpakaian biru Persis warna pakaian yang sebelumnya dilihat Wiro dikenakan oleh warsi Selaka keluh murid sentuh gendeng dalam hati Pasti aku dibunuhnya saat ini juga Wiro yang saat itu tak kuasa bergerak karena demam panas dan lemah menyerang dan membuatnya seperti lumpuh Hanya bisa pejamkan mata menunggu kematian Tetapi maut yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang Didengarnya suara orang berdiri dan berlutut di sampingnya Lalu tangan halus sejuk merabah keningnya Kemudian suara perempuan berkata Heh, tadika sudah siuman, kenapa sekarang gam kembali perlahan-lahan Wiro Sableng buka sepasang matanya Di bawahnya lah api lilin yang tidak seberapa terang pendekar ini Lihat seorang gadis berpakaian biru bersimpuh di sebelahnya Semula disangkanya selarwasi ketika dilihat wajahnya ternyata bukan Gadis ini berwajah bujur telur, berkulit kuning Rambutnya yang hitam digelung di atas kepala ditancapi tusuk konde dari dading bergambar burung Gerak-geriknya sama sekali tidak kaku seolah-olah di adan Wiro sudah akrab betul Saudari Tegur Wiro Sableng agak tersendak Kau ini siapakah? Aku berada di mana saat ini ah, rupanya kau betul-betul telah suuman Cuma kau masih terserang demam Namaku Wilarani Saat ini kau berada di sebuah candi tua yang tak terpakai lagi dan menjadi tempat kediaman aku beserta ayahku Ayahmu Wiro kerenyitkan kening Apa mungkin gadis ini putri pendekar pedang akhirat? Mustahil Siapa nama ayahmu? Tanya Wiro kemudian Pandawisuna, kau, kau, Wiro tak dapat teruskan kata-katanya Tenggorokannya kesat dan kering Air, gesisnya Wilarani ambil sebuah gelas Isinya diminumkan pada Wiro Racun apa ini tuh? Kas Wiro Sableng begitu dirasakannya air yang diteguknya pahit seperti empedu Wilarani tertawa geli Ini bukan racun pendekar Tapi obat Agar kau lekas miuh, kau, kau seorang tabitanya Wiro Seng darah baju biru gelengkan kepala Tapi aku memang banyak mempelajari berbagai macam ilmu pengobatan Baiklah, biar ku minum obat itu kata Wiro pula Sekalipun racun aku tak menyesal mati di hadapanmu Lalu pendekar ini teguk cairan dalam gelas sampai habis Tau berapa lama kau pingsan, pendekar tak usah sebut aku pendekar Nama ku Wiro Berapa lama aku pingsan dua hari dua malam Wiro kaget karena tidak menyangka sampai sedemikian lama dia jatuh pingsan Bagaimana aku sampai kemari? Apa hubunganmu dengan pendekar pedang akhirat pendekar tua itu yang membawamu ke sini? Tadinya untuk minta pertolongan ayah agar kau diobati Tapi ayah sedang keweleri Aku berusaha sebisaku, terima kasih Kau baik sekali Aku berhutang besar padamu, kata Wiro pula Wilarani tertawa Di mana pendekar pedang akhirat sekarang dia pergi dua hari yang lalu tanpa memberitahu kemana Cuma dia pesankan agar aku merawatmu baik-baik Menurut orang tua itu kau pingsan akibat kehabisan darah dan karena mempergunakan seluruh tenaga dalam untuk melepaskan pukulan sakti Menurut apa yang aku tahu jarang orang bisa selamat dari kematian jika mengalami hal seperti mu ini Wiro Sableng menghela nafas panjang Kapan aku akan sembuh dan bisa meninggalkan tempat ini tak dapat ku pastikan Mungkin seminggu atau dua minggu lagi Luka di bahumu parah sekali dan harus kering betul baru bisa dikatakan sehat Di samping itu sebaiknya kau tunggu sampai ayah datang agar dapat memeriksa tubuhmu bagian dalam Mungkin aku tak dapat menunggu sekian lama Ujar Wiro pula Kenapa tanya Wilarani? Ada urusan besar yang harus kulakukan Urusan apa? Kalau aku boleh tanya Pendekar pedang akhirat tidak mengatakan kenapa aku sampai mendapat celaka begini rupa Tidak Sahut Wilarani Justru aku ingin mendengarkan kisahnya dari kau sendiri Pada dasarnya Wiro Sableng tidak suka membeber persoalan dirinya pada orang lain Apalagi gadis itu baru dikenalnya Namun setelah berpikir-pikir dan ingat kalau bukan Wilarani yang menolong Mungkin dia sudah mati saat itu atau paling tidak tengah meregang ajal Maka akhirnya Wiro tuturkan juga nasib celaka yang menimpa dirinya Selesai Wiro menuturkan riwayatnya Kedua orang itu kemudian saling berdiam diri beberapa lamanya Jikakah sudah sembuh, apa yang bakal kau lakukan bertanya Wilarani kemudian Banyak dan berat sekali sahut pendekar 212 Wiro Sableng Pertama aku harus membersihkan diriku dari tuduhan keji itu Ini berarti aku harus bias menemukan siapa sebenarnya pemerkosa nonawarsi Kemudian aku harus membawa orang itu hidup-hidup ke puncak gunung lawu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Jika senjata warisan guruku sudah dikembalikan dan aku dapat turun dari puncak lawu dengan aman barulah berarti selesai urusan Yang sulit ialah orang-orang gunung lawu pasti akan menyerbuku begitu aku muncul di sana Gila betul Kenapa aku jadi ketiban nasib sial begini ku rasa itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pendekar petualang macamu Ketidaktabahan justru itulah yang membuat seseorang celaka sebelum bahayanya sendiri datang menimpa Pendekar 212 Wiro Sableng merasa kena disentih loloh kata gadis itu Diam-diam dia jadi malu pada diri sendiri Si gadis rupanya tahu bagaimana perasaan Wiro Sip itu Maka day buru-buru menghibur Memang begitulah keadaannya dunia Yang kita harapkan tidak terjadi Yang amit-amit minta dijauhkan justru nyelonong menyusahkan berapa jauh magelang dari sini Wiro bertanya Kira-kira dua hari perjalanan dengan kuda Jawab Wilarani Kenapa si gadis kemudian bertanya Besok aku akan berangkat ke sana guna memulai penyelidikan Besok? Sekarang saja kau masih diserang demam Lu kamu masih masah Apa mau mencari mati hendak pergi besok kalau dipikir-pikir sebenarnya aku ini sudah mati Yaitu kalau tidak ditolong oleh pendekar pedang akhirat dan K sendiri Wilarani tersenyum kecil Hidup penuh, hal-hal yang tak terduga bahkan kadang-kadang aneh Kata gadis itu pula lalu menarik nafas dalam-dalam Kemudian sambil menatap wajah pendekar 212 Wiro Sableng dia berkata Aku sendiri sebenarnya adalah anak murid partai lau megah Wiro Sableng kaget bukan olah-olah Kata-kata gadis itu laksana petir menyambar sampai ke telinganya Kalau saja dia tidak sakit parah saat itu niscaya dia sudah melompat saking terkejutnya Kalau begitu, kalau begitu bukan mustahil kau memang hendak membunuhku di sini Secara perlahan-lahan ujar Wiro pula dengan sepasang mete melotot pandangi Wilarani Wilarani tertawa panjang Kalau aku punya niat membunuhmu, tentu sudah sejak tadi-tadi ku lakukan Lantas kenapa tidak kau lakukan tanya Wiro? Tidakkah kau mengandung dendam padaku setelah mendengar aku membunuh 4 orang paderi utama Gunung Lawu Lalu murid-murid partai yang menjadi saudara seperguruan bu aku cuma menyesalkan dan menyayangkan kejadian itu Kehendak Tuhan rupanya harus terjadi demikian Dan pemuda-pemuda Gunung Lawu dalam hal ini juga memiliki kesalahan Aku betul-betul tak mengerti kalau begini, ujar Wiro Tadi kau bilang anak Tabit Pandawi Sunah Sekarang kau katakan murid partai Gunung Lawu Bagaimana ini kembali Wilarani tertawa Saudari, jika kau betul murid partai Lawu Megah Ie bih baik bunuh saja aku saat ini juga Jangan aku dipermainkan Maut di depan matlah Tapi di ulverulu agar aku tersiksa Aku sudah bilang Kalau ingin membunuhmu dapat ku lakukan tadi-tadi dan semudah membalikan telapak tangan saja Tapi apa perlunya heh Wiro kerenyitkan kening Terangkan alasanmu Atas desakan Wiro Sableng yang mau tak mau merasa was-was juga setelah mengetahui kalau Wilarani adalah anak murid partai Lawu Megah Maka akhirnya gadis itu memberikan keterangan Wilarani menjadi murid partai Lawu Megah sejak masih berusia 8 tahun Suatu hari resikumbara turun gunung Waktu itu tengah berjangkit penyakit menular yang amat jahat Siapa yang sampai kejangkitan pasti akan menemukan kematian dalam waktu 2 hari Resikumbara merupakan salah seorang yang kena terserang Pada saat set kritis Pandawisuna, ayah Wilarani, menjumpai ketua partai itu, menggeleptak tak sadarkan diri di tepi sebuah anak sungai Segera dibawanya ke tempat kediamannya di bekas candi tua itu dan diobati sampai sembuh Sebagai balas budi resikumbara kemurlan mengambil Wilarani jadi muridnya, dibawa ke puncak Gunung Lawu Karena Seng Paderi sendiri yang memberikan pelajaran silat pada anak itu Maka 10 tahun kemudian jadilah Wilarani seorang gadis berkepandayan amat tinggi Jika dibandingkan dengan murid-murid Gunung Lawu Megah kelas 1, kepandayannya jauh lebih tinggi Sularwasih dan Tandu Biryo sendiri pun jauh tertinggal Ada yang mempercayai bahwa dalam ilmu silat nona ini kepandayannya hampir mendekati resikumbara sendiri Cuma tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuhnya saja yang masih agak rendah Tetapi bila dia rajin melatih diri miscaya tidak sembarang orang mampu menghadapinya Beberapa tahun lewat akibat pengunduran diri resikumbara sebagai ketua partai maka terjadi banyak perubahan dalam tubuh partai Hal ini diketahui oleh ayah Wilarani Maka dia naik ke puncak Gunung Lawu, bicara dengan puterinya itu, meminta agar dia meninggalkan partai Lawu Megah selagi belum terjadi hal-hal yang tak diinginkan Di lain pihak Wilarani sendiri sejak resikumbara yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri itu mengundurkan diri, merasa dipencilkan oleh orang-orang di sekitarnya Kalau dulu selagi resikumbara menjabat ketua partai semua orang menghormati dan menyayanginya Tetapi sejak paderi itu melepaskan jabatannya, banyak paderi-paderi dan saudara-saudara seperguruannya yang jelas-jelas memperlihatkan sikap mengeje serta membencinya Sering dia dihadapkan pada muka-muka asam, mendengar kata-kata menyindir dan menghina hingga lambat laun gadis itu merasa tak berutah lagi diam di puncak Gunung Lawu Dengan datangnya Seng ayah memintanya pergi meninggalkan Gunung Lawu maka ini adalah satu hal yang paling baik bagi Wilarani Berdua ayahnya dia menemui resikumbara untuk minta diri Sebenarnya berat bagi paderi tua itu untuk melepas murid kesayangannya itu Namun diam-diam dia sudah mengetahui apa yang dialami Wilarani sejak dia mengundurkan diri sebagai ketua Yang membuat resikumbara kagum dan terharu ialah bahwa sampai saat Wilarani meninggalkan Gunung Lawu gadis ini tak pernah satu kalipun mengadukan keadaan dirinya itu Semua dihadapinya sendiri dengan tabah dari masih tetap tersenyum serta menghormati orang-orang di sekitarnya, padahal di dalam hatinya sakit bukan kepalang Nyatanya keadaan di partai lawu megah makin hari makin buruk Untung sekali aku sudah tidak di situ lagi, tapi betapapun kau adalah anak murid lawu megah Dan paderi-paderi yang kau hormati serta saudara-saudara seperguruanmu itu banyak yang kubunuh, ujar Wiro Witarani geleng-gelengkan kepala Sejak aku meninggalkan Gunung Lawu aku tidak lagi merasa murid partai lawu megah Tapi murid resikuin bara pribadi, apakah tidak berniat untuk pergi lagi ke sana? Tanya Wiro Sableng pula Jika aku dengar guru kenapa-kenapa, pasti aku akan naik ke puncak lawu dan memberi peringatan pada orang-orang yang kurang ajar itu Sejak kau keluar dari partai apa saja yang kau lakukan ya ah, aku tinggal bersama ayah di sini Mempelajari berbagai macam ilmu pengobatan, untung kau sempat mempelajari Kalau tidak aku pasti tak akan tertolong, kata Wiro pula Wilarani tersenyum Sebetulnya dalam sakit begini kau tak boleh banyak bicara Minumlah obat ini gadis ini kemudian ambilkan secangkih obat lalu diminumkan pada Wiro Beberapa saat setelah minum itu Wiro merasakan mat delapannya jadi berat sekali Akhirnya pendekar itu jatuh pulas Seminggu kemudian Wiro Sableng merasakan tubuhnya sudah segar Cuma luka di bahu kirinya masih belum kering dan sesekali terasa mendenyut sakit Suatu hari ketika Wiro tengah berkemas kemas karena dia memang sudah memutuskan untuk pergi Datanglah Wilarani dan menegurnya Kau hendak pergi ke mana magelang, tapi kau masih belum sembuh Kau harus menunggu paling cepat satu minggu lagi Balutan pada bahungmu harus dibuka untuk diperiksa Lukaku memang belum kering, Wilarani Tapi tubuhku segar sekali Semua berkat bantuanmu Aku ingin tinggal lebih lama di tempat yang tenang dengan pemandangan indah di sekitarnya ini Tetapi urusan besarku memerlukan penyelesaian dengan segera Jika kau mau menunggu sampai lukamu baik, aku bersedia membantu kau menyelesaikan urusan itu Wiro garuk-garuk kepalanya Ah, budi besarmu menolong aku dalam sakit belum dapatku balas Jangan kau tanamkan budi baru padaku, terserahlah padamu Cuma Wilarani tidak teruskan katanya Cuma apa? Wiro bertanya Wilarani tak segera menjawab seolah-olah meragu Cuma apa, Wilarani desak Wiro Aku ingin agar kau mengetahui satu hal Apa dua murid Gunung Lawu yang bernama Sulawarsih dan Tandu Wiro itu bukanlah orang baik-baik Maksudmu aku tak bisa menerangkan Kau selidikilah sendiri, jawab Wilarani pula Kalau kau hendak pergi, aku tak bisa menahan Selamat jalan lalu gadis itu putar tubuh tinggalkan tempat itu Lima hari kemudian menjelang malam pendekar 212 Wiro Sableng memasuki Magelang Kota yang membawa riwayat sial bagi dirinya Setelah berkeliling meneliti keadaan kota baru dia menuju penginapan candi Dia tersenyum pada pelayan yang masih mengenalinya Ingin menginap di sini lagi Raden Wiro mengangguk Ketika pelayan itu mengantarkannya ke kamarnya, Wiro bertanya Kau masih ingat pertama kali aku menginap di sini sekitar 4 minggu yang lalu ya Saya masih ingat waktu itu ada sepasang muda-mudi yang juga menginap di sini Ingat pelayan itu berpikir sejenak Lalu, ingat, saya ingat betul Gadisnya cantik sekali bukan? Ketika pergi saya dan Gundali diberinya masing-masing 2 cil perak Mudah-mudi yang baik sekali Entah kapan mereka akan datang kemari lagi Jarang sekali tamu sebaik mereka Mereka menyewa berapa kamar bertanya Wiro Agaknya mereka bukan suami istri 2 orang pengelana Mereka masing-masing menyewa 1 kamar yang saling berdampingan Eh, kenapa Tuan bertanya begitu tidak apa-apa? Tadi kau menyebut nama Gundali Siapa orang itu Gundali Orang yang bekerja sebagai ronda dan penjaga keamanan di penginapan ini Dia tinggal di magelang ini Tentu saja aku ingin bertemu dengan dia Kata Wiro pula Cuau tak usah susah-susah Sebentar lagi dia akan datang di sini Tugasnya memang khusus malam hari Wiro tepuk bahu pegawai hotel itu dan ucapkan terima kasih Dia langsung berbarina di tempat tidur karena sekujur tubuhnya terasa letih Tanpa disadari dia jatuh pulas Ketika bangun, yang pertama sekali diingatnya adalah orang bernama Gundali itu Namun sewaktu ditanyakan pada pelayan dia mendapat keterangan bahwa Gundali belum datang Tidak seperti biasanya Seharusnya dia sudah berada di sini saat ini Kata pegawai hotel itu Wiro garuk-garuk kepala Setelah berpikir-pikir sejenak pendekar ini memutuskan lebih baik mandi dan makan dulu Baru kemudian menunggu Gundali Jika orang ini masih belum datang juga Dia akan minta bantuan pelayan itu untuk mengantarkan ke rumah Gundali Dia harus menemui orang ini untuk minta beberapa keterangan Selesai membersihkan diri Wiro Sableng pergi makan di sebuah kedai tak berapa jauh dari penginapan Tengah dia menyantap makanannya Masuklah tiga orang tetamu yang langsung disambut oleh pemilik kedai Setelah menyebutkan makanan yang mereka pesan Salah seorang dari tetamu itu bertanya Apakah kau sudah dengar peristiwa pembunuhan atas diri Gundali penjaga penginapan candi Gundali dibunuh orang tanda seru kata pemilik kedai yang bertubuh gemuk setengah berteriak Karena kerasnya ucapannya ini Wiro yang berada jauh disuduk sampai mendengar dan menjadi tersentak kaget Dia hentikan makannya dan memandang pada orang-orang itu sambil pasang telinga Waktu itu dia tengah bersiap-siap hendak berangkat ke penginapan tempat dia bekerja Baru saja keluar pintu rumah tiba-tiba satu bayangan melompat dari atas atap Sebilah pedang berkelebat dan putuslah kepala Gundali pemilik kedai menggigil ngeri Kapan terjadinya tanyanya? Barusan saja Rumahnya ramai didatangi orang Pembantu-pembantu kadipatan sudah ada di sana mengusut perkara pembunuhan ini Sampai di situ Wiro berdiri dari kursinya Letakkan uang di atas meja dan tinggalkan kedai Karena peristiwa terbunuhnya Gundali cukup menggemparkan Dan saat itu banyak orang yang berdatangan ke sana Maka tidak sukar bagi Wiro Sableng untuk mencari rumah penjaga penginapan yang malang itu Ketika Wiro sampai di rumah Gundali Orang masih banyak berjubalan di sana Beberapa petugas sibuk melakukan pengusutan Wiro menyeruak di antara orang banyak Di ruangan depan dari rumah yang kecil itu seorang wanita separuh bayaduduk Memangku seorang anak perempuan sambil menangis terseduh-seduh Perempuan ini pastilah istri Gundali yang malang Pikir Wiro Segera dia mendekati perempuan ini Karena dia seorang asing dan berpakaian aneh Ditambah rambut gondrongnya Tentu saja dia menjadi perhatian orang Sebelumnya dia sampai ke dekat Istri Gundali, seorang petugas menahannya Orang asing, kau siapa petugas itu bertanya Gundali adalah sahabat lamaku, sahut Wiro Aku datang ke sini untuk menyampaikan rasa duka citaku pada istrinya Setelah meneliti Wiro sejenak Akhirnya petugas itu mengizinkan Wiro menemui istri Gundali Mbak Kiyu, kau tentu tidak mengenal aku Tapi aku adalah sahabat suamimu Terimalah rasa duka citaku yang sedalam-dalamnya Janda itu angkat kepalanya Memandang dengan agak heran pada pemuda berambut gondrong dihadapannya Lalu tutup wajahnya dan kembali menangis terseduh-seduh Dalam keadaan begini masih saja ada orang gila yang datang mengganggu Wiro sableng pencongkan mulut, garuk-garuk kepala Meskipun jengkel penasaran dia berkata Mbak Kiyu, aku bukan orang gila Aku sahabat suamimu Aku ingin menolongmu mencari siapa pembunuh suamimu itu dan menghukumnya Asal saja saat ini kau bersedia membantu berikan keterangan Wiro lantas keruk saku pakaiannya dan masukkan dua keping uang emas ke dalam genggaman perempuan malang itu seraya berbisik Jika kau tak keberatan sebaiknya kita bicara di dalam saja meskipun dalam keadaan duka cita karena kematian suami Namun dua keping uang emas itu membawa pengaruh juga bagi seng janda Dipandanginya uang itu Lalu pada Wiro, kemudian pada jenazah suaminya yang terbaring di atas ranjang bertutupan seperai Perlahan-lahan dia berdiri, mendukung anaknya dan masuk ke ruangan dalam Ceritakanlah bagaimana kejadiannya sampai suamimu dibunuh orang Kata Wiro begitu janda gundali duduk di sebuah kursi di ruangan dalam Janda malang itu keringkan dulu air matanya baru menjawab Seperti biasa setiap suamiku hendak pergi ke tempat pekerjaannya Aku selalu mengantarkan sampai pintu depan Waktu itu ruangan depan agak gelap karena aku belum sempat menyalakan lampu Suamiku mencium anak tunggalnya ini dulu, kemudian membuka pintu depan Begitu dia melangkahkan kaki dari ambang pintu tiba-tiba ada sesosok bayangan melompat turun dari atas Aku dan suamiku terkejut sekali Kemudian ku dengar suamiku berseru Ah Raden, kau kiranya Aku, ucapan suamiku itu hanya sampai di situ karena tiba-tiba orang yang disebutnya Raden itu menghunus pedang dan menebas lehernya hingga putus Aku sendiri kemudian jatuh pingsan, sampai di sini kembali janda gundali menangis Setelah tangisnya Reda Wiro Sableng bertanya Apakah kau kenal orang yang membunuh suamimu itu saat itu di depan gelap? Aku tak dapat melihat wajah si pembunuh Cuma dari perawakannya ku duga dia masih muda, suaranya juga tak dapat kau kenali istri gundali menggeleng Wiro diam sejenak sambil tangannya tidak berkeputusan garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong Apakah suamimu punya musuh di kota magelang ini atau di tempat lain setahuku tidak? Meskipun miskin tapi suamiku adalah orang baik-baik Wiro Sableng menghela nafas panjang Dia berpikir apa lagi yang hendak ditanyakannya Kemudian dia ya ingat Mungkin suamimu pernah menceritakan sesuatu sehubungan dengan pekerjaannya sebagai penjaga keamanan di penginapan candi? Coba kau ingat-ingat Mbak Kiu, sesuatu apa balik bertanya janda gundali tak mengerti Misalnya mungkin suamimu pernah menceritakan tentang tamu-tamu di penginapan perempuan itu termenung sejenak Kemudian dia anggukan kepala Memang kadang-kadang dia pernah bicara soal tetamu-tetamu Tapi apa sangkut pautnya itu dengan kematian suami Kui, Wiro Sableng tak pedulikan pertanyaan perempuan itu Malah berkata Pernah suamimu menerangkan tentang seorang tetamu lelaki muda yang datang menginap bersama seorang gadis cantik Dan tamu lelaki itu kemudian memberikan dua cel perak pada suamimu sepasang neta istri gundali membesar dan memandang lebar-lebar pada Wiro Sableng Memang ada, katanya, dan pemuda itu memberi tambahan tiga cel lagi sewaktu meninggalkan penginapan Hem, jarang orang yang sebaik itu, kau lebih baik dari dia Kau barusan memberikan dua keping uang emas padaku Itu karena aku sahabat suamimu Jawab Wiro pula berdusta padahal sebetulnya dia ingin mengorek keterangan di samping Memang berniat membantu perempuan yang kematian suami itu Apa saja yang diceritakan suamimu mengenai muda mudi itu selain hadiah lima cel perak tersebut Aku tak bisa menceritakannya Aku malu, kata janda gundali pula Wiro kerenyitkan kening dan garuk-garuk kepala Memangnya kenapa? Dengar, aku ingin membantumu menangkap dan menghukum pembunuh suamimu Kurasa aku bakal dapat mengetahui siapa orangnya Tapi tanpa keterangan yang memberikan bukti-bukti darimu sulit bagiku Titik suamiku pernah menceritakan tentang seorang pemuda asing, berambut gondrong Dia meragukan kesehatan pikiran orang itu Agaknya kaulah orangnya, bukan Wiro Sableng jadi menggerendeng dalam hati Mbak you, siapa aku, apakah orang gila atau setengah gila ku harap tak usah diperdulikan Yang penting pembunuh suamimu itu harus dihukum Kalau dia masih berkeliaran di luar Bukan mustahil keselamatanmu dan putri tunggalmu ini akan terancam pula Kelihatan bayangan rasa takut pada wajah janda gundali Baiklah, kata perempuan ini pada akhirnya Waktu itu sudah larut malam Suamiku mematikan lampu-lampu tertentu dalam penginapan Sewaktu dia sampai di ujung gang pada bagian mana muda mudi itu menginap Dilihatnya si pemuda berdiri di depan pintu kamar si pemudi Mengetuk perlahan-lahan Kemudian pintu kamar terbuka Tamu lelaki masuk ke dalam dan pintu dikunci kembali Karena mengetahui kalau sepasang muda mudi itu adalah murid-murid partai lawu megah yang berkepandaian tinggi Dia tak berani berbuat apa-apa, apalagi menegur meskipun nyatanya tak masuk ke dalam kamar Seorang gadis pada malam hari adalah perbuatan yang tidak senonoh Kemudian karena ingin tahu apa yang sebenarnya diperbuat oleh murid-murid lawu megah itu Suamiku keluar dan dari luar melakukan pengintaian lewat celah-celah papan dinding sampai di sini janda gundali terdiam Bagaimana terusnya? Apalagi yang dilihat suamimu tanya Wiro tak sabaran Dua orang itu betul-betul melakukan perbuatan yang tidak senonoh Mereka tengah berpeluk-pelukan Kemudian pindah ke ranjang Kemudian mereka kelihatan menanggalkan pakaian di tubuh masing-masing Dan melakukan perbuatan mesum itu Wiro keluarkan suara bersiul dan mulutnya Karena merasa jengah suamiku tidak meneruskan pengintaian Tapi kira-kira satu jam kemudian sewaktu dia kembali mengintai Didengarnya dua orang itu bicara berbisik-bisik Si gadis mengatakan perasaan khawatirnya karena saat itu katanya dia telah hamil jalan tiga bulan Wiro melengak kaget Kalau begitu mereka melakukan hubungan sudah sejak lama janda gundali mengangguk Agaknya begitu Rupanya mereka sudah mencoba mencari obat untuk menggugurkan kandungan Tapi sia-sia belaka Kalau Tuhan punya kuasa minum obat Apapun kandungan itu tak bakal gugur Suamiku mendengar si pemuda berkata bahwa Satu-satunya orang yang bisa menggugurkan kandungan itu adalah Hersi Kumbara, bekas ketua partai Lawu Megah Tetapi tentu saja mereka tidak bisa melakukannya Maka suamiku mendengar keduanya berunding Yang pemuda rupanya dapat akal keji Dia menyebut-nyebut pemuda gondrong cerilis yang juga menginap di penginapan itu Lalu tentang kancin baju milik orang itu yang tanggal dan ditemuinya dekat kaki kursi Dari pembicaraan jelas bahwa mereka tengah mengatur rencana busuk Hendak mengambing hitamkan pemuda asing yang agaknya adalah kau sendiri Rupanya lelaki muda itu seperti mengetahui kalau ada orang di dekat kamar Karena dia kemudian membuka jendela Untung saja suamiku cepat-cepat meninggalkan tempat itu Dan pura-pura buang air kecil di balik pohon Namun agaknya pemuda itu menaruh curiga Itulah sebabnya dia menambahkan tiga perak lagi ketika hendak pergi Maksudnya agar suamiku tidak membuka rahasia malam itu Cukup-cukup dan terima kasih atas keteranganmu itu Tahukah kau sekarang siapa yang membunuh suamimu malam ini? Pemuda bangsat itu Namanya Tandu Birio Dan si gadis mesum itu bernama Sularwasih Si janda terpekek kecil dan memandang melotot pada Wiro Pendekar 212 pegang bahu janda gundali dan berkata Bila tiba nanti waktunya Aku akan bawa kau ke puncak lawu Habis berkata begitu Wiro Tinggalkan perempuan yang kemudian kembali menangis Berseduh-seduh sambil peluki puterinya yang kini telah jadi anak yatim Jejak pendekar pedang akhirat lolos dari puncak gunung lawu Bersama Wiro Sableng timbulah kecurigaan penuh di antara para paderi Dan semua anak murid partai yakni Jika tidak dengan bantuan resi kumbara Kedua orang itu pasti tidak bakal dapat melarikan diri Pintu rahasia dari terowongan yang menembus gunung ada dalam tempat pengasingan bekas ketua partai itu Nyata sudah bahwa resi kumbara telah membantu Wiro dan si kakek muka tengkorak Hal ini membuat pihak-pihak yang memang tidak menyukai resi kumbara menjadi marah Termasuk resi tumbal soka sendiri Suasana di gunung lawu hari-hari kelihatan tenang-tenang saja Namun ketenangan ini tidak beda laksana api dalam sekam yang sewaktu-waktu pasti meledak Dan ledakan itu nyatanya terjadi juga yakni 4 minggu kemudian Atas perintah resi tumbal soka semua paderi yang memegang pucuk pimpinan dikumpulkan di gedung perundingan Di luar gedung menjaga murid-murid partai kelas 1 Saudara-saudara separtai yang aku cintai, resi tumbal soka angkat bicara Kita semua sama tahu bagaimana keadaan sesungguhnya dalam tubuh partai kita sejak lolosnya dua orang manusia terkutuk itu Rasanya tak perlu lagi dibentangkan panjang lebar bagaimana mereka bisa lolos atau siapa yang memberi jalan pada mereka Saat ini aku mengumpulkan kalian semua adalah untuk membicarakan soal tanggung jawab yang harus kita tuntut pada bekas ketua kita Resi kumbara meskipun adalah bekas ketua yang kita hormati bahkan kakak kandungku sendiri Namun jika berbuat kesalahan bahkan pengkhianatan musti kita tuntut dan mintakan pertanggungan jawabnya Untuk itu mari kita beramai-ramai mendatangi tempat bersama dianya sebelum paderi-paderi itu berdiri Tiba-tiba salah seorang dari mereka mendahului dan tegak menghadang di pintu Paderi ini adalah resi permana yakni paderi yang memimpin mereka yang ingin melihat partai lawi megah kembali pada masa jaya Seperti di bawah pimpinan resi kumbara dulu bahkan berharap agar resi kumbara sudi memegang jabatan ketua kembali Saudara-saudaraku separtai, kata resi permana sambil rangkapkan tangannya di depan dada Sebelum bertindak pikirkan baik-baik lebih dulu Mengganggu kakak yang sedang bersama di saja sudah merupakan perbuatan tidak sopan Apalagi hendak menuntutnya Dan secara beramai-ramai seperti ini Seperti gerombolan yang datang menggarong saja mendengar ucapan saudara seperguruannya itu merah padamlah wajah resi tumbal soka Dia maju ke hadapan resi permana dan dengan nada keras marah menegur resi permana Kau sudah keblinger atau bagaimana sampai berkata dermikian? Sudah terbukti kakak salah, kau masih hendak membela Rupanya kau bersekongkol jadi penghianat-berhianat suatu hal yang keji Aku tahu hal itu, sahut resi permana pula Dan berlaku kurang ajar pada leluhaur tidak jauh kejinya dari berhianat Jangan kau berani menuduh resi kumbara telah berkhianat Kesalahannya memang nyata Tetapi aku rasa kakak tidak akan terlalu bodoh meloloskan orang-orang itu begitu saja Aku yakin ada perjanjian tertentu yang mengikat di antara mereka berjanji dengan musuh-musuh partai Justru adalah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan pula tukas resi tumbal soka Jika kau tidak ingin bersatu dengan kami, menyingkirlah dari pintu itu resi permana dalam hati marah setengah mati terhadap resi tumbal soka Jika saja paderi itu tidak dihormatinya sebagai ketua niscaya dia tidak segan-segan untuk berdebat mulut lebih jauh Bahkan tidak gentar melakukan kekerasan Diam-diam dia menyesali kenapa resi kumbara dulu menyerahkan jabatan ketua pada paderi ini Resi permana menghindar dari pintu Tiga orang paderi lainnya, yang sama sefaham dengan resi permana tegak di samping paderi ini Tak mau ikut bersama ketua partai lawi megah dan paderi lainnya Resi tumbal soka memandang pada mereka berempat dengan pandangan menyorot Lalu dengan nada simis dia berkata Bagus! Jadi inilah contohnya empat paderi yang jadi puntung-puntung pengkhianat Kelak para pucuk pimpinan akan mengadakan rapat untuk merundingkan tindakan apa yang bakal dilakukan atas diri Kalian ketua, aku mohon sekali lagi agar tak suka memikirkan tindakan ini sebelum melakukannya Kata resi permana merendah dan sabar Pelipis resi tumbal soka kelihatan bergerak-gerak saking marahnya Dia menyemprot Sebaiknya kau pikirkan paderi-paderi dan murid-murid partai yang mati dibunuh oleh kedua keparat itu di kaki gunung Begitu keluar dari terowongan rahasia itu salah mereka sendiri Kenapa menghadang dan mengeroyok dengan sengaja sahut resi permana? Jika tidak dapat menindih kemarahannya mungkin ketua partai lawi megah sudah menampar resi permana saat itu Kalau toh mereka yang terbunuh itu bisa datang dan bicara Pasti mereka akan menyumpah dan mengutukmu Habis-habisan resi tumbal soka bantingkan kakinya ke lantai hingga ubin ruangan amblas Lalu putar tubuh tinggalkan paderi permana yang cuma tegak terdiam dan menarik nafas panjang berulang kali Seperti biasanya resi kumbara yang sudah lanjut usia itu ketika didatangi oleh adiknya bersama Delapan paderi utama tengah tenggelam dalam kehusukan samadhi Namun begitu resi tumbal soka dan paderi-paderi lainnya sampai di hadapannya Bekas ketua partai ini tiba-tiba saja buka matanya yang terpejam dan hentikan samadhinya Dia memandang pada adiknya dan semua paderi yang ada di situ dengan tersenyum Dia tidak melihat paderi permana dan tiga paderi lainnya tetapi tak mau bertanya Adikku, resi kumbara justru yang lebih dulu buka pembicaraan Kau dan saudara-saudara lainnya tak usah menerangkan lagi panjang lebar maksud kedatangan kalian Aku sudah dengar semua pembicaraanmu di ruangan perundingan resi tumbal soka dan delapan paderi lainnya Tidak terkejut karena mereka mengetahui kalau paderi tua itu memiliki semacam ilmu pendengaran jarak jauh yang luar biasa Setelah memandang pada saudara-saudara seperguruannya Resi tumbal soka lantas menjawab Syukurlah kalau kakang sudah mengetahui hingga kami tidak perlu mengganggumu lama-lama Resi kumbara manggut-manggut sambil usap-usap janggupnya yang putih Aku mengakui bahwa memang akulah yang membantu pendekar pedang akhirat dan pemuda asing bernama Wiro Sableng itu melarikan diri lewat terowongan Tetapi dengan syarat tertentu yaitu si pedang akhirat itu harus mengantarkan sendiri kepala Wiro Sableng padaku jika nanti terbukti bahwa dia benar-benar bersalah Di samping itu karena keteledorannya si kakek harus pula bunuh diri di hadapanku Kakang percaya pada janji manusia-manusia busuk macam mereka tukas resi tumbal soka Aku betul-betul tak mengerti soal busuk mereka belum ketahuan adik Ada orang yang di luaran kelihatannya kotor jahat tetapi hatinya putih bersih Sebaliknya ada orang yang berpakaian bagus, baik budi bahasa, manis cutur bicaranya, berlagak pegang disiplin dan aturan Tetapi di dalamnya keji keropok, resi tumbal soka terdiam mendengar kata-kata itu Sejurus kemudian dia baru berkata Tapi bagaimanapun kakak tetap salah Betul, aku tahu hal itu Jawab bekas ketua partai lawi megah itu Sebagai jaminan atas perjanjian itu Wiro Sableng telah menyerahkan senjata mustika warisan gurunya Dari balik jubah putihnya resi kumbara kemudian keluarkan kapak maut naga 212 Baik tumbal soka maupun delapan paderi lainnya sama membeliak kaget dan kagum melihat senjata aneh yang memancarkan sinar terang berkilauan itu Ini betul-betul bukan senjata sembarangan dan agaknya tak ada duanya di jagad ini Membatin resi tumbal soka Dan dalam hatinya timbulah niat buruk untuk memiliki kapak sakti ini Setelah memutar rotak licinnya sesaat maka berkatalah dia Kakak, senjata itu terpaksa kami sita sebagai barang bukti Bukti bahwa kau telah disuap oleh dua orang jahat itu agar mereka bisa lolos Resi kumbara tertawa jumawa mendengar kata-kata adiknya itu Dia sendiri maklum apa yang berada dalam hati seng adik Aku sudah mengatakan hal yang sebenarnya Jika kau menganggap ini barang sogokan dan hendak menyitanya Aku tak keberatan Cuma aku pesankan Jika nanti terbukti pemuda itu tidak bersalah Kau harus kembalikan kapak itu padanya Habis berkata begitu resi kumbara serahkan kapal maut naga geni 212 pada adiknya Yang segera diambil oleh resi tumbal soka dan disimpannya di balik jubah Sekarang apalagi maumu, adik bertanya resi kumbara Sesuai dengan peraturan, kakak terpaksa kami masukkan dalam penjara Kata resi tumbal soka pula Resi kumbara menarik nafas panjang Nasibku memang sial, kata kakek ini Jika memang begitu menurut aturan aku tidak akan membantah Di penjara manakah aku hendak kalian jebloskan Patut diketahui bahwa di gunung laut terdapat tiga macam penjara Yang pertama penjara berdinding batu biasa Kemudian penjara di bawah sebuah metu air yang amat dingin Hingga siapa yang masuk di sana akan merasakan seolah-olah dipendam dalam salju Penjara ini disebut penjara salju Yang ketiga adalah penjara api Di sini hawanya panas sekali karena pada sebelah luarnya dikelilingi oleh kobaran api Setelah berpikir sejenak resi tumbal soka berkata Kata, untuk sementara kakak kami tempatkan di penjara biasa saja Terima kasih, jawab resi kumbara sambil tersenyum dan berdiri Baru saja dia hendak digiring keluar ruangan samadi Tiba-tiba berkelebatan empat sosok tubuh berjubah putih Di lain kejap resi permana dan tiga orang paderi yang setia padanya sudah berdiri menghadang di pintu Siapa yang berani menjebloskan kakak ke penjara akan berurusan dulu dengan kukata resi permana lantang Melihat gelagat yang tidak baik ini resi tumbal soka segera maju menghadapi sambil bertolak pinggang Aku ketua partai Hitam kataku harus hitam Putih musti putih Kau punya hak apakah bicara seperti itu peduli setan dengan segala hak Seorang ketua yang baik tidak akan melakukan perbuatan seperti ini terhadap orang yang menjadi kakak kandungnya Apalagi yang telah mengangkatnya sebagai ketua Resi tumbal soka, aku harap kau bawa saudara-saudara yang lain ini keluar dari sini Kalau tidak miscaya terjadi pertumpahan darah di sini Hem, kau berani berkata begitu terhadapku, paderi permana Sungguh besarnya limu Minggirlah sebelum aku betul-betul marah kau yang harus menyikir dari tempat ini Teriak resi permana pula Kurang ajar Saudara-saudara, tangkap pemberontak ini seru resi tumbal soka pada delapan paderi Segera delapan paderi yang diperintahkan bergerak mengurung resi permana Tiga paderi yang datang bersama paderi permana melihat ini segera pula bersiap-siap Bagus! Kalian berempat akan kujebloskan ke dalam penjara api Teriak resi tumbal soka marah Sehabis berteriak begitu ketua partai lawu megah ini mendahului turun tangan Lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah resi permana yang saat itu sudah alirkan pula tenaga dalamnya ke langan jubah Siap untuk menangkis dan balas menggempur Sebelum pukulan tangan kosong resi tumbal soka menghantam Tiba-tiba paderi ini rasakan bahunya dipegang orang dari belakang demikian keras Hingga dia bukan saja tak mampu menggerakkan tangan untuk memukul tetapi juga seolah-olah dipantai kaku Berpaling ke belakang resi tumbal soka lihat kakaknya tersenyum padanya Sabar adik, bukan dengan saudara sendiri ilmu kepandai yang dipakai untuk menyerang Kemudian pada resi permana dia berkata Paderi permana, kedudukanmu tidak memungkinkan kau dan saudara-saudara membelaku Caranya juga salah Kau harus hormat dan patuh pada resi tumbal soka Resi permana gigit bibirnya sampai berdarah saking kesal hatinya Menghindarlah dari pintu itu, paderi permana Biar mereka menggiring aku ke penjara Soalnya aku memang salah untuk beberapa lamanya Resi permana cuma berdiri tegak sambil geleng-gelengkan kepala Kemudian dia berkata Kalau begitu biar aku dan tiga paderi ini ikut bersamamu di jebloskan dalam penjara katanya Terima kasih kalau kau memang bersedia menemaniku Ujar resi kumbara pula Berkawan adalah lebih baik daripada sendirian Apalagi dalam penjara maka kelima paderi gunung lawu itu kemudian digiring dan ramai-ramai di jebloskan dalam penjara biasa Hanya beberapa jam saja sesudah resi kumbara, resi permana dan tiga orang paderi lainnya itu dimasukkan ke dalam penjara biasa Maka di jalan kecil pada lereng gunung lawu kelihatan sebuah kereta bertendah ditarik oleh dua ekor kuda yang tegap-tegap Melncur mendaki dengan cepat Bertindak sebagai sais dari kereta ini adalah seorang pemuda berambut gondrong Dia memegang les kuda sambil bersiul-siul nyaring entah membawakan lagu apa Pemuda ini bukan lain adalah murid yang sinto gendeng dari gunung gede atau pendekar 212 Wiro Sableng Di samping Wiro duduk seorang perempuan separuh baya berwajah pucat ketakutan karena jalannya kereta begitu kencang Perempuan ini adalah janda gundali Di sebelah belakang duduk pula seorang perempuan bertubuh gemuk berambut putih Seperti istri gundali perempuan ini pun ketakutan setengah mati naik kereta yang dipacu sekencang itu Apalagi jalan kecil mendaki dan kiri kanan diapit jurang Dia duduk berpegang erat-erat, kedua matanya dipejamkan Dia adalah tukang sayur di magelang Ketika melewati sebuah tikungan tajam dalam kecepatan tinggi Tiba-tiba dari lanting batu di kiri jalan yang tingginya hampir 15 tombak Melayang dua sosok tubuh Janda gundali berteriak kaget Begitu juga tukang sayur yang membuka matanya karena mendengar jeritan itu Dua orang yang melompat dari atas lamping batu tinggi itu Jatuh tepat di atas kereta yang tengah bergerak cepat Tanpa menimbulkan suara sama sekali Wiro berbaling ke belakang Dia keluarkan suara syulan keras ketika mengenali siapa adanya Dua orang yang barusan melompat ke dalam kereta Mereka bukan lain ialah pendekar pedang akhirat dan wilarani Yang tempoh hari mengobati dan merawat Wiro Sableng Senang bertemu denganmu kembali Wilarani kata Wiro dan memecut kuda penarik kereta agar lebih cepat Amboi Apakah kau juga senang bertemu denganku, Wiro? Kau hanya menegur gadis cantik ini Mentang-mentang aku sudah tua bangka berkata si kakek Wiro tertawa gelak-gelak Kalian berdua hendak membonceng kemanakah? Tanya Wiro Jalan buruk dan sukar, panas pula Bukankah lebih baik membonceng bersama kalian? Kita mempunyai tujuan yang sama Puncak gunung keparat ini jawab si kakek Untuk menyerahkan kepalaku pada resi kumbara Tanya Wiro bergurau Mungkin juga kepalaku sekalian sahut pendekar pedang akhirat Lalu keduanya sama-sama tertawa Setelah melewati pertengahan ngereng gunung lawu Kedatangan mereka ini sudah diketahui oleh murid-murid partai lawu megah yang melakukan penjagaan di tempat tinggi Laporan segera dikirimkan pada ketua partai Resi Tumbal Soka segera memanggil beberapa orang padari kepercayaannya Mereka bicara di satu ruangan tertutup selama 10 menit kemudian bubar Sementara itu Wiro dan kawan-kawannya masih terus memacu kuda-kuda kereta di jalan buruk mendaki itu Di satu tempat di mana sebelah kiri membentang jurang dalam sedang di sebelah kanan menjulang gunung batu tinggi Tiba-tiba terdengar suara menggemuruh seolah-olah datang dari langit Semua orang menungat ke atas dan serentak menjadi kaget Tiga buah batu raksasa menggemuruh menggelinding ke bawah Janda gundali dan perempuan gemuk tukang sayur menjerit ketakutan sambil pejamkan matu dan tutup kepala dengan telapak tangan Celaka Matilah kita semua seru pendekar pedang akhirat Wiro sendiri garuk-garuk kepala kebingungan dan hentikan kereta Wiro kau hantam batu yang sebelah kanan, aku yak sebelah kiri Batu ketiga lakan Dua perempuan ini dibawa keluar kereta dan kau wilarani, jangan bertindak ayal Cepat mendengar kata-kata kakek muka tengkorak itu Wiro Sableng segera alirkan tenaga dalam ke tangan kanan lalu lepaskan pukulan sinar matahari Menghantam batu besar di sebelah kanan Di bagian belakang kereta si kakek telah lepaskan pula pukulan tangan kiri yang mengandung tenaga dalam dasyat Terdengar suara berdentum sewaktu pukulan-pukulan sakti itu menghancur leburkan dua batu besar yang melayang turun ke bawah Sehabis memukul hancur si kakek dan Wiro Sableng melesat dari kereta sedang wilarani merangkul janda gundali serta pedagang sayur Melompat ke tempat yang aman Batu raksasa ketiga jatuh mengemuruh dan tepat menghantam kereta Kereta dan dua ekor kuda itu tertindih lumat Mengerikan untuk disaksikan Keparat haram jadah Orang-orang partai lawi megah itu benar-benar minta dihajar maki Wiro Seraya bersihkan muka dan pakaiannya dari debu hancuran batu Sudah, jangan memaki saja sebatku Mari kita lanjutkan perjalanan Kau dukung lah nyonya gemuk itu, aku akan menggendong janda gundali Kalau tidak, kita akan terlalu lama sampai di puncak gunung lawu Habis berkata begitu si kakek sambar tubuh janda gundali, terus membawa lari Wiro menggerendeng garuk-garuk kepala karena diak kebagian perempuan gemuk buntah itu Sementara wilarani tertawa geli, lambaikan tangan pada Wiro dan berkelebat mengikuti si kakek Wiro berpaling pada perempuan tukang sayur yang saat itu tegak menggigil sambil tejamkan mata Hai, gemuk Marilah ku gendong kasru Wiro Seraya tampar pantat perempuan itu lantas memanggulnya di bahu kanan Si gemuk berteriak kaget, di lain kejap dia kembali pejamkan matanya karena ngeri di bawah lari demikian cepatnya Setelah melewati jalan yang sulit, dua jam kemudian sampailah mereka di puncak gunung lawu Tak seorang pun kelihatan sedang suasana tampak sunyi saja Justru hal ini membuat tidak enak Ketegangan yang tersembunyi menggantung di seantro tempat Tepat pada saat Wiro dan kawan-kawannya sampai di tengah lapangan terbuka Maka dari mana-mana muncullah puluhan murid partai dan paderi-paderi Sekali memandang saja Wiro dan si kakek serta wilarani sudah mengetahui kalau mereka semua telah terkurung rapat Si kakek berbisik pada Wiro, bagaimana sekarang kau saja dulu yang buka pembicaraan kakek sahut Wiro Tapi sebelum bicara apakah aku boleh tertawa dulu tanya si kakek muka tengkorak masih bisa bergurau Tertawalah sepuasmu, kalau nanti sudah mati kau tak berdakal bisa lagi tertawa Jawab Wiro setengah mengomel Wilarani senyum-senyum geli melihat kelakuan kedua orang itu Setelah menurunkan janda gundali dari panggulannya, si kakek memandang berkeliling lalu mulai tertawa Mula-mula perlahan-lahan, kemudian makin keras, makin keras dan panjang meninggi hingga orang yang di situ merasakan bagaimana tanah yang mereka pijak bergerar akibat suara tertawa dasyat si kakek muka tengkorak Orang-orang gunung lawu, penyambutan kalian ini masih kurang lengkap Mana ketua kalian tiba-tiba si kakek berseru Dari bangunan bertingkat di sebelah kiri lapangan, terdengar jawaban Aku di sini pendekar tua memandang kejurusan itu kelihatan tersi tumbal soka berdiri di berada tingkat atas Di sebelah kirinya tegak tandu Wiro dan Sulawasi Di samping kanan berdiri dua orang padri Semua memandang dengan macu berapi-api Bagus kalian datang sendiri mengantar nyawa hingga kami tak perlu susah-susah mencari si kakek berpaling pada Wiro Kedipkan matanya lalu kedua orang ini tertawa cekakakan Kami datang mengantar nyawa katamu Sungguh lucu sekali kedengarannya Bagaimana kalau aku katakan bahwa kami datang untuk minta beberapa nyawa orang partai lawu megah hari ini Hersi tumbal soka mendengus marah Di sebelahnya tandu Wiro berkata Kita tak perlu berdebat panjang dengan bangsat-bangsat ini Izinkan saya dan para padri menghajarnya Saat ini juga suara tandu Wiro bergetar Bukan saja karena marah tetapi juga karena takut luar biasa yakni setelah dia mengenali istri Gundali Kau sabarlah muridku Serahkan semuanya padaku Jawab risi tumbal soka pula Di bawah terdengar Wiro sableng buka suara Ketua partai lawu megah Aku dan orang-orang ini datang untuk meneruskan kembali urusan yang terbengkalai tempoh hari bagus Kali ini kau tak akan mampus digantung Tapi lumat di cincang yang menjawab adalah selawasi Wiro sableng keluarkan siulan Amboi warsih, kau ini tambah cantik saja Tambah gemuk malah Apakah kau sehat-sehat saja selama ini Tidak muntah-muntah tanda seru mendengar kata-kata itu berubahlah para selawasi Tubuhnya menggigil sedang di sebelahnya tandu Biryo kelihatan pucat pasi Jelas pemuda asing itu sudah tahu rahasia mereka berdua Sementara itu yang lain-lain Termasuk pendekar pedang akhirat tampak agak heran mendengar ucapan Wiro tadi sedang Wilarani mulai menduga-duga Tiba-tiba Seret Seret Tandu Biryo dan selawasi cabut pedang mereka Berteriak keras dan samlitkan senjata itu ke bawah Laksana anak panah pedang tandu Biryo melesat ke arah Wiro sableng sedang pedang selawasi menyambar ke arah janda gundali Pendekar pedang akhirat merasa kaget dan heran kenapa selawasi menyerang janda gundali dengan lemparan pedangnya yang ganas Di samping itu kakek ini juga jadi marah sekali Sungguh orang-orang partai lawu megah tak tahu aturan dan peradatan teriak kakek ini Ini ku kembalikan pedang muarsih sekali dorongkan tangan kirinya ke depan maka pedang selawasi kelihatan tertahan di udara kemudian melesat membalik menyerang pemiliknya sendiri Demikian dirasnya luncuran pedang hingga selawasi tak berani menyambut, buru-buru mengelak Pedang itu menancap pada langit-langit bangunan tingkat dua Aku pun juga tidak butuh pedangmu manusia Tandu Biryo Ambillah kembali terdengar Wiro berseru Ketika pedang menyerang ke arahnya, pendekar ini berkelit ke samping Dari samping dia pukul gagang pedang hingga senjata itu mental tegak lurus ke atas Begitu turun kembali Wiro pukul belakang gagangnya Kini pedang itu laksana kilat menyambar ke arah Tandu Biryo Seperti juga dengan pedang wasih, senjata ini melesat dan menancap pada langit-langit ruangan tingkat dua Kalian semua dengar, tiba-tiba si kakek berteriak keras, membuat semua orang terdiam tegang Sebelum aku dan sobat muda ini meneruskan pembicaraan aku harap agar resi kumbara hadir di sini untuk mendengarkannya Resi tumbal soka tertawa mengejek Orang tua itu tak ada urusan dengan kalian Aku ketua partai lawu megah yang menentukan hitam atau putih di sini, baik Tetapi jika nanti kau mengambil keputusan secara tidak adil, ingat tumbal soka Aku sudah tua dan sudah jemuh hidup di dunia ini Mati bukan apa-apa bagiku Tapi kematianku kelak harus disertai dengan sekurang-kurangnya 30 nyawa orang-orang gunung laut termasuk kau resi tumbal soka mendengus Tua bangkah sombong tak kabur Lekas kemukakan persoalanmu sebelum kau dan bangsat gondrong itu kami cincang lumat Si kakek berpaling pada Wiro Sableng Anggukan kepala seraya berkata Selesaikan urusanmu, sobat muda Wiro garuk-garuk kepala beberapa kali lalu buka mulut Ketua resi tumbal soka Dulu kalian telah menuduhku secara membabi buta sebagai orang yang telah merusak kehormatan nonawarsi Hari ini aku datang untuk membeber persoalan yang sebenarnya lengkap dengan saksi-saksi, saksi-saksi palsu teriak Tandu Birio SSST Wiro palangkan jari telunjuknya di atas bibir Jika kau tidak diminta bicara, belajarlah sopan santun berdiam diri kata-kata dan sikap Wiro yang lucu tapi mengejek itu membuat Tandu Birio laksana terpanggang sementara Sularwasih sendiri menggigil tubuhnya Wiro lanjutkan kata-katanya Sejak semula aku merasa ada yang tidak beres dibalik semua kejadian keji itu Aku sengaja dijadikan kambing hitam Dan orang yang mengatur semua rencana keji itu adalah murid Partai Lawu Megah sendiri Itu mereka, yang bernama Sularwasih dan Tandu Birio, bangsat Kau berani menuduh kurang ajar, teriak Tandu Birio dan hendak melompat turun dari tingkat atas, tapi seorang paderi cepat mencegahnya Tandu Birio kenapa kau kelihatan begitu sewot? Apa hendak menyembunyikan rasa takutmu kembali Wiro menempelak dengan ejekannya? Mulut Tandu Birio kelihatan komat kami tentah menyumpah apa Sambil cengar-cengir Wiro kemudian lanjutkan kata-katanya Dua murid Partai Lawu Megah itu nyatanya sudah sejak lama melakukan hubungan gelap, entah di luaran entah di puncak gunung lawu ini Pokoknya yang jelas hubungan terkutuk itu telah membuat Sularwasih hamil alias bunting alias mengandung alias berbadan dua Kalian dengar semua Sularwasih bunting akibat hubungannya dengan Tandu Birio Hal ini membuat mereka takut dan berusaha menggugurkan kandungan Tetapi telah kasib Mereka mencari akal untuk menyelamatkan diri dan sewaktu aku bertemu dengan mereka di penginapan candi Magelang, ternyata akulah yang mereka jadikan bulan-bulanan kambing hitam Sekarang Sularwasih sudah hamil memasuki empat bulan Jika kalian tidak percaya silahkan geledah perutnya Kata-kata Wiro yang tandas itu membuat semua orang kaget laksana disambar petir Tidak, tidak Dia berdusa tiba-tiba selalu Arsi berteriak Gadis ini tutup mukanya dengan telapak tangan Lalu tanpa diduga siapapun dia melompat dari tingkat dua itu kegenting bangunan di sebelahnya dan lenyap Pendekar pedang akhirat berseru Resi tumbal soka apa kau tidak memerintah orang-orangmu untuk mengejar dan menangkap gadis bunting itu aja Resi tumbal soka membesi merah padam Hal itu bisa dilakukan nanti Toh dia mau lari kemala Yang penting pemuda gondrong ini harus mempertanggungjawabkan tuduhan kejinya itu Wiro tertawa mengejek Ketua Tuduhan bukan cuma tuduhan membabi buta dan palsu seperti yang pernah dilakukan orang-orang partai lawu megah terhadapku Aku datang lengkap membawa dua saksi hidup Wiro berpaling pada janda gundali dan berkata Perempuan ini sekarang menjadi janda karena suaminya telah dibunuh oleh Tandu Biryo Kembali semua orang jadi gempar Suaminya bekerja di penginapan candi di Megelang dan secara kebetulan telah mengintip perbuatan mesum Tandu Biryo dengan selaruwasih Bahkan mendengar juga pembicaraan mereka hendak mencelakakan akau makyu Kau tuturkan sendirilah semua apa yang kau ketahui dengan tersendat-sendat janda gundali Ceritakan apa yang pernah diterangkan suaminya padanya Lagi-lagi gunung lawu menjadi gempar Di saat itu tiba-tiba Tandu Biryo putar tubuh hendak melarikan diri Tapi dari bawah pendekar pedang akhirat yang sejak tadi mengawasi pemuda ini cepat jentikan jarinya Kirimkan totokan jarak jauh yang lihai hingga detik itu juga Tandu Biryo tak mampu berkutik lagi Bagus, bagus Semua mulai terang kini Yang busuk mulai kelihatan belangnya Ayo sobatku sekarang aku ingin tahu tentang perempuan gemuk ini Siapa dia seru si kakek pula Perempuan ini adalah pedagang sayur mayur yang menjadi langganan penginapan candi di Magelang Hari itu ketika aku masuk penginapan secara tak sengaja aku bertabrakan dengan dia yang sedang membawa keranjang Tabrakan ini membuat salah satu kancing bajuku tanggal dan jatuh Aku tak dapat menemukannya Kancing baju inilah yang kemudian diambil oleh Tandu Biryo sebagai bukti bahwa aku seolah-olah memang pernah masuk ke kamar Sialan betul Ibu gemuk, kau berikanlah kesaksianmu Perempuan gemuk tukang sayur itu lantas memberikan kesaksiannya Pucat pasi laksana kain kafan wajah Tandu Biryo Resi tumbal soka Sekarang aku minta agar kau menggantung murid terkutuk itu Di hadapanku Di hadapan sobatku dan semua murid-murid partai Jika kau dulu berani memutuskan hukuman gantung bagi sobatku maka hari ini kau harus berani menjatuhkannya pada Tandu Biryo Ayo mulut ketua partai lawu megah tampak terpencong-pencong Sulit baginya menjawab kata-kata kakek muka tengkorak itu Namun akhirnya dia berkata juga Soal hukuman itu adalah urusan kami Kau orang luar tidak layak mendikteah Sungguh enak sekali kalau begitu resi tumbal soka Murid sudah terbukti salah masih tak mau mengambil tindakan Aku curiga jangan-jangan kau pun ikut terlibat dalam persoalan ini seru si kakek Bangsat tua Kurobek mulutmu silahkan Aku mau lihat tantang si kakek yang memang sudah jengkel dan muak meihat ketua partai lawu megah itu Aku mengajukan usul Wiro berseru tiba-tiba Bagaimana kalau Tandu Biryo langsung mempertanggungjawabkan perbuatan kejahnya satu lawan satu Denyanku aku sudah bilang kami yang membuat aturan di sini Bukan kalian yang mendikte teriak resi tumbal soka Wah, berabe kalau begini kakek Kata Wiro pada si kakek muka tengkorak Sekarang kalian ku persilahkan angkat kaki dari sini Kecuali Wilarani Kau ada keperluan apakah datang kemari bersama-sama mereka Wilarani Apa ikut bersekutu kata resi tumbal soka pula Saya datang untuk menyambangi guru resi kumbara jawab Wilarani Sayang sekali kakek itu tak mungkin menerimamu Lain kali saja Dan kau pergilah pula dari sini Wiro maju kemuka Aku dan kawan-kawan akan pergi dari sini Tetapi lebih dahulu harus bertemu dengan resi kumbara Tempo hari aku telah menyerahkan sebuah senjata mustika sebagai jaminan Sekarang aku harus memintanya kembali Lupakan senjatamu itu Kalau semua sudah selesai pasti akan dikembalikan kentut Pokoknya aku harus mendapatkan senjata itu kembali Saat ini juga dan bukan nanti memang senjata itu sudah saatnya harus dikembalikan Kata si kakek pula Kalian tak bisa bertemu dengan dia Kenapa dia tengah menjalani hukuman dalam penjara bersama paderi Permana dan tiga paderi lainnya Wilarani Kaget sekali Wiro dan pendekar pedang akhirat jadi melongo Kalau begitu kami akan menemuinya di penjara Kata Wiro kemudian Kalian jangan keliwat memaksa dan bicara senaknya Silahkan pergi dari sini dengan aman Resi tumbal soka keparat Kaulah rupanya yang jadi biang racun dari semua yang terjadi di sini Turunlah dan mari bertempur sampai mampus leteriak Wiro Sableng Seumur hidupnya resi tumbal soka tak pernah dimaki begitu rupa Apalagi di hadapan setian puluh pasang mata Amarahnya mendidih Dia berteriak memberi perintah Bunuh pemuda itu enam orang paderi dan delapan murid kelas satu bergerak maju Mengurung pendekar 212 Wiro Sableng Murid sento gendeng ini betul-betul sudah sampai di batas kesabarannya Dia membentak Kalian ini tertalu bodoh Mau saja disuruh mampus Atau memang sudah bosan hidup hingga ingin buru-buru mati Nampak dari keluarkan bentakan buas dan menyerang Wiro tanpa banyak bicara lagi Di saat yang menegangkan itu Wiro Sableng berseru memanggil kakek muka tengkorak Kakek, lihatlah bagaimana aku mainkan jurus ketiga dari ilmu pedang Itulah hal yang hebat Puncak gunung lawu itu laksana di landa gempa Jeritan enam paderi dan delapan anak murid partai terdengar susul menyusul Di seberang sana sembilan murid partai lainnya ikut tersapu oleh dua pukulan maut itu Wiro yang sudah kalap terus mengamuk hingga keadaan tidak beda seperti di neraka Ketika semua itu terjadi Di atas bangunan tingkat dua si kakek melihat resi tumbal Soka melepaskan totokan di tubuh tandu Wiro dan membisikkan sesuatu pada pemuda ini Si kakek cepat berpaling pada wilarani dan berkata Kau tahu letak penjara di mana resi kumbara dijebloskan gadis itu mengangguk Pergilah ke sana dan lepaskan gurumu Dua perempuan ini kau selamatan lebih dulu ke tempat aman Habis berkata begitu si kakek lantas melesat ke bangunan tingkat dua Tepat pada saat tandu Wiro hendak bergerak pergi Sekali tangan si kakek mendorong, tandu Wiro jatuh ke lantai Sekujur tubuhnya seperti lumpuh tak bisa lagi berkutik Melihat hal ini resi tumbal Soka jadi marah Tua bangka Sundal Kau sudah saatnya dibasmi teriak ketua partai lawu megah itu Dalam kemarahan paderi ini sudah tak bisa lagi mengontrol kata-katanya yang keluar Si kakek cuma tertawa mendengar makian itu Juga masih tertawa sewaktu resi tumbal Soka kebutkan lengan jubahnya Kirimkan pukulan yang mengandung angin hebat sekali Jangankan manusia, batu sekalipun pasti Ambruk terkena kebutan lengan jubah ini Sesaat lagi angin pukulan akan melabrak Kakek muka tengkorak ini dorongkan telapak tangan kanannya ke depan menyambut serangan lawan Terjadilah hal yang hebat Bangunan tingkat dua itu bergetar keras Langit-langit serta tralinya amruk Sewaktu terjadi bentrokan dua kekuatan tenaga dalam yang dasyat Resi tumbal Soka berseru tegang Parasnya pucat Tubuhnya pasti terjungkal jika tidak tertahan dinding bangunan Memang dalam hal tenaga dalam ketua partai lawu megah ini Ini mana bisa menang dari pendekar pedang akhirat yang sudah dianggap jago nomor satu dalam tenaga dalam dan pedang di dunia persilatan Padahal sekitar satu tahun yang silam dia pernah memberikan sebagian dari tenaga dalamnya pada wirosableng Yakni waktu pemuda itu selamatkan si kakek dari liang maut Sambil usap-usap telapak tangannya yang bergetar dan terasa panas akibat bentrokan tenaga dalam itu Si kakek tertawa mengekeh Hari ini kau betul-betul mendapat pelajaran Padari berengsek dengan geraham bergemeletakan resi tumbal Soka keluarkan kapak naga geni 212 dari balik jubahnya Kaget si kakek muka tengkorak bukan kepalang Heh, bagaimana senjata itu ada di tangan mohah serunya Tak usah banyak tanya hardik resi tumbal Soka Sekali dia ayunkan kapak naga geni 212 maka berkiblatlah sinar menyilaukan disertai suara mengaung seperti ratusan tawang mengamuk Pendekar pedang akhirat yang sudah maklum kehebatan senjata ini cepat melompat mundur dan cabut pedang mustikanya Pada dasarnya resi tumbal Soka mengetahui kehebatan ilmu pedang lawan yaitu tak satu ilmu pedang lain pun pada masa itu sanggup menandinginya Namun karena sudah terlanjur kalap di samping merasa dapat mengandalkan senjata yang kini ada di tangannya Maka dia keluarkan jurus-jurus silat partai lawi megah yang paling hebat dan menyerbu lawannya tidak kepalang tanggung Pendekar pedang akhirat sendiri terpaksa pula keluarkan jurus-jurus silat simpanannya Bagainya ilmu silat lawan bukan apa-apa Tetapi senjata hero yang di tangan resi tumbal Soka itulah yang tak bisa dibuat main Harus diakui bahwa pedang mustikanya sendiri kehebatannya masih berada di bawah kapak itu Setelah berhati-hati selama delapan jurus akhirnya si kakek mulai dapat menguasai lawannya Jurus demi jurus serangan pedangnya yang laksana berubah jadi puluhan banyaknya itu mengurung resi tumbal Soka dari segala penjuru Dalam satu gebrakan yang hebat tiba-tiba si kakek berteriak Lepaskan senjata itu, paderi berengsek Lepaskan dan berikan padaku tapi mana resi tumbal Soka sudi menurut perintah lawannya itu Malah sambil merangsap maju dia memaki Tua bangka Sundal Sebentar lagi kau bakal mampus jadi setan penasaran paderi tolol Diberi peringatan tidak mau dengar Sekarang kau harus serahkan senjata itu berikut tanganmu pedang mustika di tangan kakek lihai itu berkiblat Dalam gerakan aneh dan tahu-tahu keras Putuslah lengan kanan resi tumbal Soka dan mental ke udara berikut kapak naga geni 212 Resi tumbal Soka menjerit-jerit macam orang gila karena kesakitan Dia kemudian totok urat-urat besar di bahunya hingga darah berhenti memancur dari luka pada lengan Pada saat itu dari arah timur lapangan terdengar seruan keras mengumandang Hentikan pertempuran begitu berwibawa suara teriakan itu hingga semua orang yang sedang bertempur berhenti memandang ke timur Terkelihatanlah resi kumbara bersama resi permana dan tiga paderi serta wilarani Tobat Puncak gunung lawu telah banjir darah Satu hal yang seharusnya tak perlu terjadi bekas ketua partai lawu megah ini memandang keabangunan bertingkat dan kembali berseru Resi tumbal Soka, kau kemarilah saat itu resi tumbal Soka bukan saja tengah mengalami luka parah tetapi juga sakit hati dendam kesumat yang bukan kepalang Dan kini mendengar kakaknya memanggil timbulah rasa takutnya Maaf kakang, aku tak bisa datang menghadapmu Jikalau umur sama panjang tentu kita bakal bertemu lagi lalu resi tumbal Soka berpaling pada pendekar pedang akhirat yang tegak di depannya sambil menimang-nimang kapak naga geni 212 Suatu ketika kelak aku akan mencarimu, tua bangka Sundal Saat itu akan kau rasakan berapa hadatnya pembalasanku habis berkata begitu paderi ini putar tubuh Hai, kunyuk tua, kau hendak lari kemana seru si kakek dan bergerak hendak mengejar Tapi membatalkan gerakannya itu tak kalah di bawah sana terdengar si kumbara berseru Biarkan saja dia, sobat Memang dia tak layak berada lebih lama di sini Si kakek angkat bahu kemudian pandangannya membentur tubuh tandu wiryo yang melingkar di lantai Lumpuh tak bergerak akibat totokannya Si kakek pergunakan kakinya untuk membuka totokan di tubuh si pemuda terkutuk dan sekaligus menendangnya Hingga tandu wiryo mencelat mental dan jatuh tepat di hadapan wiryo sableng Wiro jambak rambut pemuda ini lalu tampar keras-keras pipi kanannya hingga mulutnya robek Tandu wiryo meraung kesakitan Buset Suaramu kok jadi buruk sekarang Mana mulut besarmu yang suka bicara senaknya itu wiryo terdengar seruan resi kumbara Biarkan dia Biar aku yang menjatuhkan hukuman pada manusia sesat dan keji itu Wiryo kemari letas dengan terhuyung-huyung dan sambil pegangi pipinya yang mengucurkan darah Tandu wiryo melangkah ke hadapan resi kumbara Semua ini terjadi gara-garamu Gara-gara nafsu kotormu Gara-gara otakmu yang sesat, licik dan keji Seharusnya ku penggal kepalamu detik ini juga Tetapi ada hukuman lain yang lebih pantas bagimu biar kau rasakan selama hidupmu resi kumbara ulurkan tangannya ke selangkangan Tandu wiryo Terdengar pekik pemuda ini setinggi langit Pergi dari sini Aku tidak suli lagi melihat mukamu Seumur hidup Gunung Lawu merupakan daerah terlarang bagimu terkangkang-kongkang Tandu wiryo tinggalkan tempat itu Darah kelihatan berkucuran dari selangkangannya Semua orang tidak menyangka demikian kejam dan mengerikannya hukuman yang dijatuhkan oleh resi kumbara Seluruh anggota rahasia pemuda itu diremas hancur dan cacat selama-lamanya Resi kumbara menghela nafas panjang dan memandang pada wiryo sableng serta pendekar pedang akhirat yang melangkah mendatanginya Apakah kalian berdua sudah puas sekarang menegur bekas ketua partai lawu megah itu? Si kakek batuk-batuk beberapa kali Bukan maksud kami sampai terjadi yang begini Tapi kau tentu maklum, keadaan mengaksa Aku yang tua dan sahabat mudaku ini mohon maaf sebesar-besarnya Karena cerita sebenarnya tentang perkosaan itu telah diketahui oleh semua orang di sini Maka aku dan sahabatku mohon diri si kakek dan wiryo menjura Melirik ke samping wiryo lihat wilarani Kau bagaimana? Akan pergi sama-sama kami sayang aku tak bisa ikut bersamamu, wiryo Banyak tugas yang harus kulakukan di sini bersama guru wiryo mengangguk Kau murid yang baik Sekali lagi terima kasih atas pertolonganmu Tempo hari wiryo lambaikan tangannya dan segera berkelebat pergi Tapi si kakek memegang bahunya dan angsurkan tangan kirinya yang memegang kapak naga geni 212 Kau tak ingin membawa ini astaga, aku sampai lupa Terima kasih kakek Mari kita pergi, ya kita segera pergi Tapi bagaimana dengan dua perempuan itu ujar si kakek Seraya menunjuk pada janda gundali dan perempuan pedagang sayur Wiro garuk-garuk kepalanya Lalu dia mendekati janda gundah dan langsung dukung perempuan ini Seraya berkata sambil tersenyum pada si kakek Sekarang giliranmu untuk menggendong si gemuk itu Wiro tertawa gelak-gelak dan berkelebat pergi sedang si kakek memaki panjang pendek Mau tak mau dia harus mendukung nyonya gemuk pedagang sayur itu Resi kumbara cuma bisa geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan kedua orang itu Setelah terjadinya peristiwa besar di puncak gunung lawu itu dan perginya seng ketua resi tumbal soka Maka resi kumbara mengangkat resi permana menjadi ketua yang baru sedang dia sendiri kembali mengundurkan diri ke ruangan samadhi Selesai